Kita semua, shalom om swastiatu, namo budaya, salam kebagikan. Yang terhormat, Bapak Surya Genta Akmal selaku koordinator PPIDK Amerok 2021-2022. Yang terhormat, Ibu Yulianti Surya Wadhani Yudo selaku ketua PPIDK Amerok 2021-2022. Yang terhormat, Ibu Yulianti Surya Wadhani Yudo selaku ketua PPIDK Amerok 2021-2022. Dan yang terhormat, Bapak Muhammad Sidney Ilman Nur selaku ketua pemirak. Serta kepada teman-teman semua yang berbahagia, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam acara coaching session dari Simposium Amerika Eropa atau SAEGALA 2022. Semoga kita tetap sehat selalu. Sedikit penjelasan saja, acara coaching session pada hari ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Simposium Amerika Eropa GALA yang akan diadakan pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2022. Sebelum memulai acara, perkenalkan, saya Timothy Aditya Sustantio, biasa dipanggil Timi, yang telah diamanahi untuk menjadi MC pada kesempatan hari ini. Dan saat ini, saya sedang berkuliah di Universitas Innsbruck semester 2 dengan jurusan Master Sistem Informatika. Dan dalam Direkturat KAE, saya menjabat sebagai anggota Divisi Media Partner. Pada kesempatan hari ini, saya juga tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh moderati kita, yaitu yang terhormat, Mbak Anisha Dwi Cahyani, selaku Sekretaris Umum Direkturat KAE dari Pemirat atau PPI Rusia. Hari ini, kita juga kedatangan dua pembicara. Yang pertama, yang terhormat, Bapak Fajaru Sustianto, selaku Eksekutif Direktur Strategic Brand dan Creative Communication Aksi Cepat Tanggap. Dan yang kedua, dari yang terhormat, Bapak Budi Antono, selaku Mantan Direktur Utama BUMN PT Dahana. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan rangkaian acara coaching session kali ini, yaitu yang pertama, sambutan oleh Wakil Koordinator PPI Dunia Kawasan Amerika-Eropa, kemudian sambutan oleh Kepala Departemen Creative Event, lalu video persembahan oleh Pemirat, kemudian pembawaan materi oleh para pembicara, selalu dilanjutkan dengan diskusi topik dan presentasi bahas topik, lalu ke sesi Q&A, kemudian kata penutup oleh para pembicara, kemudian penyerahan sertifikat, lalu penutupan. Dan tentunya rangkaian acara tersebut dapat dilaksanakan atas segala support dari seluruh pihak, salah satunya yaitu media partner, serta kolaborator segala yang diantaranya Aksi Cepat Tanggap, Inisiatif Indonesia, Kamar Pelajar, Radio MNC, Pusat Studi PPI Turki, dan Majalah Konstantinesia. Para hadirin diharapkan dapat follow Instagram Kamar Pelajar, yaitu atkamarpelajar, Radio MNC Trijaya, yaitu atmnc trijayafm, ACT, yaitu atact underscore Indonesia, Inisiatif Indonesia, yaitu atinitiative underscore ID, serta Pusat Studi PPI Turki, yaitu pusatstudi.ppiturki. Jangan lupa juga teman-teman untuk mengikuti acara Saegala kita, baik di Facebook, yaitu at ppidkamerop, Instagram, yaitu at ppidkamerop, dan Saegala 2022, Twitter, at ppidkamerop, YouTube, yaitu ppidkamerikaeropa, website amerop.ppi.id, dan juga Spotify Podcast Amerop. Berhubung wakil koordinator PPI Dunia, Kawasan Amerika, Eropa, berhalangan hadir, acara selanjutnya yaitu pemberian sambutan oleh Mas Prima Nandita A. Rahman, selaku ketua Departemen Kreatif Event. Kepada yang terhormat, Mas Prima, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, suara saya terdengar ya. Oke, baik, terima kasih Mas Timothy atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam 24 jam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Fajarus Dianto, selaku Executive Director Strategic Brand and Creative Communication Aksi Cepat Anggap. Yang terhormat, Bapak Budi Antono, selaku mantan direktur utama BUMN PT Dahana. Yang terhormat, Surya Genta Akmal, selaku koordinator PPDK Amerop 2021-2022. Yang terhormat, Ibu Febya Eka Putri, selaku wakil koordinator PPDK Amerop 2021-2022. Dan yang terhormat, Bapak Mas Ami Maulana, selaku Direktur-Direktorat Kreatif Amerika-Eropa PPDK Amerop 2021-2022. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini sedemikian rupa. Tentunya banyak meluangkan waktunya, lalu juga tenaganya, juga pikirannya, sehingga acara ini bisa teraksana dengan sedemikian rupa. Kedua, juga terima kasih kepada para pembicara yang telah meluangkan waktunya agar bisa hadir untuk memberikan ilmu-ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Lalu juga kepada seluruh media partner dan kolaborator yang telah disampaikan oleh Mas Timoti sebelumnya, yang telah mensupport rangkaian acara segala ini, dan juga tak lupa terakhir kepada seluruh audiens, seluruh hadirin sekalian yang telah hadir, dan buktikan bahwasannya, sebagai anak muda, kita harus selalu haus akan ilmu. Tentunya di era yang saat ini, kreativitas juga kepemimpinan merupakan salah satu skill yang diperlukan oleh anak muda. Dan tentunya di sini, saya gala ini menyiapkan, yaitu acara coaching session, yang dimana merupakan salah satu rangkaian acara untuk menyambut main event kita nanti di tanggal 2526 Juni, yang tentunya akan memberikan kajian juga beberapa hasil mungkin karya yang telah disiapkan untuk membuat kebijakan kita nanti. Nah, tentunya kita telah melaksanakan beberapa rangkaian acara yang dimana salah satunya itu ada webinar kajian 1, 2, dan juga ada Eagle Life 1, 2, 3, dan juga mungkin nanti pada minggu depan akan dilaksanakan juga yaitu webinar ketiga tentang Agriculture and Arity. Harapannya di sini kita panitia bisa memfasilitasi teman-teman sekalian agar bisa menumbuhkan setidaknya skill-skill yang diperlukan saat ini karena sesuai dengan tema yang kita bawa yaitu membangun perang serta potensi anak muda secara maksimal dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Tentunya ini tidak hanya sebagai slogan, tapi kita juga perlu menyiapkan aksi yaitu dengan mengadakan acara seperti ini. Juga ini teman-teman semua di sini sudah hadir mau meluangkan waktunya. Ini buktikan bahwa teman-teman di sini benar-benar sudah melakukan, memberikan aksi gitu. Bahwa kita semua siap untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Semoga juga terakhir acara kali ini bisa menjadi kebermanfaatan bagi kita semua dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam 24 jam. Salam perhimpunan. Selamat mengikuti jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Timot. Terima kasih Mas Prima atas kata sambutannya yang diberikan. Pastinya kata sambutannya dapat memberikan kebermanfaatannya bagi para hadir sekalian. Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ami Maulana selaku Kepala Direkturat Kreatif Amerika Eropa atau KAE tahun 2021-2022. Kepada yang terhormat, Mas Ami Maulana, waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya kedengeran, Mas Timotif. Kedengeran, Mas Ami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiin wastu. Yang saya hormati koordinator PPTK Amerok, Mas Sudia, Kenta Ahmad, serta ibu wakil koordinator. Yang kami hormati para pebicara coaching session kali ini, yaitu yang pertama, yang kami hormati Pak Pajar Bersdianto, sebagai Eksekutif Direktur Strategik Brand and Kreatif Communication, masih cepat tangkap. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Budi Antono, former Presiden Direktur of Dana Perserungan, dan juga rekan-rekan peserta dan panitia yang telah hadir pada waktu saat ini. Coaching session kali ini adalah bagian dari rangkaian Simposium Amerika-Eropa yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Juni, tanggal 25 dan tanggal 26. Dan sekaligus kami ingin mengajak teman-teman yang hadir di sini dan juga para pebicara untuk hadir dalam event tersebut. Dan acara coaching session ini akan melengkapi rangkaian kegiatan Simposium Amerika-Eropa. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Setelah ini kita akan ada tanggal 21 Mei, akan ada webinar, webinar Road to Seigala 2022 dengan tema tentang pendekanan teknologi dalam pertanian, agrikultur, dan maritim. Nah, oleh karena itu kami sekaligus juga ingin mengajak teman-teman untuk hadir dalam acara tersebut. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada para pebicara. Tema ini sangat penting buat kita semuanya. Baik generasi muda, Indonesia sudah mencanakan Indonesia emas dari 2045. Namun, ketika ada pandemi seperti ini, bagaimana untuk memelihara semangat dan strategi apa yang perlu disiapkan oleh para pemuda dalam rangka untuk penyambut mempersiapkan Indonesia emas 2045. Dan kali ini, pembicara yang setelah hadir akan memberikan materi-materi yang luar biasa. Dan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama para pelajar yang sedang menutup ilmu di luar negeri. Yang di keadaan rumah. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih juga kepada media partner yang sudah bekerja sama dengan kami, dari Kamar Pelajar, ASETI, dan juga dari Trijaya FM 104 FM, dan juga dari Konstantinesia, dari teman-teman dari Turki juga. Dan saya mengucapkan selamat mengikuti coaching session kepada teman-teman semuanya. Mari kita sambut Indonesia emas 2045 dengan semangat yang luar biasa. Salam perhimpunan dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ami atas kata sambutannya. Saya merasa kata sambutan dari Mas Ami dapat menjadi inspirasi dan memberikan juga semangat bagi para hadirin. Untuk selanjutnya, kita akan menonton video persembahan oleh Bermira. Kepada operator, kami persilahkan untuk memutar videonya. Terima kasih. 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 Oke, beginilah sesi dokumentasi kita pada hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah pembawaan materi oleh pembicara yang telah hadir pada acara ini. Dan untuk acara ini saya serahkan kepada moda atau cita yaitu Mbak Anisha Dwi Cahyani. Kepada yang terhormat, Mbak Anisha, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Timoti selaku Master of Ceremony pada coaching session hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam 24 jam. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anisha Dwi Cahyani, mahasiswa semester akhir di Russian University of Transport, jurusan Railway Traffic Operation System. Dan dalam Direktorat Kreatif Amerika-Eropa, saya menjabat sebagai sekartaris direktorat. Pada hari ini, saya telah diamanahi oleh teman-teman panitia untuk memimping jalannya acara coaching session pada hari ini sebagai moderator. Dan tema dari coaching session pada hari ini yaitu membangun peran serta potensi anak muda secara maksimal dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Tema yang sangat menarik ya teman-teman, karena Indonesia Emas 2045 ini adalah suatu upaya dalam membangun generasi emas atau generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional pada 100 tahun emas Indonesia merdeka. Dan pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia, 70 persennya merupakan penduduk dalam usia produktif yang mana akan didominasi oleh para pemuda. Jadi peran pemuda ini sangat penting dan sangat diperlukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, dari tema besar tadi kami telah membagi menjadi dua subtema. Yang pertama yaitu kreatif-fiktif ketika delusif menjadi solutif yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Sdianto selaku Executive Director Strategic Brand and Creative Communication Aksi Cepat Tanggap. Kemudian subtema yang kedua yaitu pemuda pemimpi dan pemimpin yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Antono selaku former President Director of PT Dahana. Jadi acara coaching session pada hari ini akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi oleh para pembicara kita. Yang kedua yaitu diskusi yang mana pada sesi diskusi ini kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh kementerian peserta dan yang pastinya juga akan ditanggapi oleh para pembicara kita. Sesi yang ketiga yaitu sesi Q&A dan pada sesi ini peserta bebas untuk bertanya kepada pembicara kita. Oke langsung saja tema yang pertama yaitu kreatif-fiktif ketika delusif menjadi solutif. Ketika sebuah mimpi atau angan-angan menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Langsung saja kita ke pembicara yang pertama yaitu Bapak Fajar Sdianto. Halo Bapak, kabarnya bagaimana Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Anisha. Alhamdulillah, langsung saja Bapak ya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami tersilahkan. Boleh, Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, Alhamdulillah berjumpa dengan para pemuda hebat Indonesia yang sudah melanglang buana di usianya yang masih sangat muda ya. Alhamdulillah, bisa bersyukur, bisa hadir di sini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan nanti mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, terutama bagi saya pribadi juga, dan juga bagi para teman-teman semua di sini. Juga tadi kepada sebelumnya yang sudah disampaikan, ada Mas Ami, Mas Prima, Mas Timi, dan juga mungkin Pak Budi Antono, dan juga teman-teman semua yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, materi ini sebenarnya memang sudah disampaikan ke saya juga. Memang itu, kalau sama saya ini aja ya, agak santai aja. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu formal. Saya sendiri kurang bisa formal. Jadi kita coba ini aja, saling berdiskusi dengan santai agar semua bisa mendapatkan ininya dengan mudah. dengan apa yang bisa saya disampaikan. Saya mungkin akan sharing screen. Boleh dibuat ini dulu ya, admin dulu ya. Ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat, oke. Alhamdulillah. Jadi langsung saja masuk ke dalam materi. Nanti insya Allah akan kita bahas, kupas satu-satu. Apa saja sih sebenarnya yang sudah disampaikan tadi sama-sama Mbak Anisha, bahwa sebuah khayalan, kalau dipilih di sini, dibilang sebuah khayalan atau mungkin bukan khayalan, lebih ke imajinasi. Imajinasi bisa menjadi sebuah solusi itu seperti apa sih? Mungkin agak sedikit panjang, atau mungkin saya boleh tahu waktu yang diberikan kepada saya berapa lama. Satu jam kurang lebih ya? Atau kurang? Ya oke, nanti saya selesainnya aja ya. Oke, jadi bismillah begini ya. Jadi memang biasanya saya juga diundang, ada beberapa, lebih ke internal sih. Kalau misalnya berbicara itu masih di dalam lingkup Indonesia ya. Tapi tiba-tiba kemarin memang diberitahu sama teman saya, Mbak siapa namanya? Kok saya lupa. Yang di Turki, bahwa diminta untuk membuat sebuah coaching ataupun sharing, mungkin lebih tepatnya sharing. Kalau coaching khawatirnya mungkin nanti kurang bagus. Jadi biasanya yang biasa sharing ya seputaran Indonesia aja. Baik di Jakarta sendiri, maupun juga di beberapa daerah. Tapi ternyata sekarang saatnya kita berbicara out-Donesia. Maaf, ini hanya sekedar bercanda aja, agar biar lebih rileks ya. Ada Indonesia, ada out-Donesia. Out-Donesia siapa? Orang-orang Indonesia yang ada di luar, selain Indonesia. Selain di Indonesia. Tapi ini sebenarnya lebih ke ini aja sih. Bagaimana agar ini aja, mengingatkan bahwa ini seperti perkenalan pribadi, perkenalan pribadi saya sendiri gitu. Siapa sih sebenarnya saya gitu kan? Tentu tak lepas dari sejarah yang sudah pernah saya lalui. Pengalaman saya dulu adalah bekerja di perusahaan periklangan, baik multinasional maupun lokal ya. Tapi memang semuanya di Indonesia. Berafiliasi yang internasional, yang multinasional itu berafiliasi dengan induknya di seluruh dunia. Ada Jepang, ada Amerika, ada Eropa, dan sebagainya juga. Jadi memang sudah tidak asing juga dengan dunia komunikasi ini. Jadi kalau dulu memang banyak menangani hal-hal yang seputar dengan komersial. Iklan-iklan ads gitu ya, yang berhubungan dengan produk. Kita mengiklankan sebuah produk, mengiklankan sebuah jasa, mengiklankan sebuah brand gitu. Pengalamannya di situ kurang lebih sekitar 20 tahun ya. Cukup lama. Terlalu lama mungkin. Tapi Alhamdulillah gitu sekarang sejak berangkat dari komersial ke humanitas, ini justru merasa ini seperti sebagaimana gambar di atas gitu. Bahwa yang dulu seputar itu-itu aja gitu. Dan sekarang rasanya seperti terbuka luas gitu. Justru ketika sudah menangani tentang humanitas. Humanitas itu seperti apa sih? Nanti akan ada penjelasannya kurang lebih. Tapi itu bisa membuka pikiran, cakrawala pikiran yang sangat luas. Kalau zaman dulu kita berpikir bahwa bekerja itu hanya sekedar kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan juga keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Tapi ketika kita berbicara tentang humanitas, ketika kita bekerja untuk humanitas, maka manfaat atas kehadiran kita di sini itu bisa jauh lebih luas. Bahkan bisa ke seluruh dunia. Bisa kemana-mana. Di mana ada orang membutuhkan dan kita bisa membantu, maka kita pun bisa ikut berperan di situ. Itu yang saya rasakan secara pribadi bahwa perbedaan yang sangat mencolok dari dulu bekerja di komersial hingga sekarang bekerja di humanitas itu seperti itu. Ada semacam peningkatan yang luar biasa drastis. Meskipun memang ada tantangan-tantangan tersendiri, ketika di komersial itu juga sedekat FYI saja, bahwa di komersial itu semuanya sudah terstandar, terstruktur, rapih secara ini. Kalau bekerja untuk membuat sebuah karya iklan yang seperti apa, itu akan butuh waktu sekian, dana yang dipakai kurang lebih dari sekian hingga sekian, dan semuanya sudah ada sistemnya. Tapi ketika kita bicara humanitas, luar biasa. Kita justru harus banyak improvisasi di situ. Kita harus banyak berpikir bahwa, dan kita bisa harus benar-benar multitasking. Kita bukan hanya bisa hanya berpikir bahwa kita hanya mengerjakan ini saja, kalau yang itu tidak bisa. Kalau humanitas, kita harus benar-benar mampu mengerjakan hal-hal apapun yang kadang-kadang terjadi di luar job test kita. Itu luar biasa uniknya di situ. Di mana-mana insya Allah akan sama. Allah tidak tahu kalau di luar seperti apa, tapi kalau ini yang kami alami di lembaga kami, asli cepat tanggap seperti itu. Dan memang improvisasi itu membutuhkan sebuah pemikiran yang cukup tajam dan juga cukup luas. Harus memiliki kewawasan yang jauh lebih luas lagi. Dan yang paling penting adalah dari sisi kepekaan. Dari sisi kepekaan hati kita, ketika kita merasa hati kita terpanggil bahwa kita harus membantu orang-orang yang sedang kesesahan dan sebagainya, maka pada saat itulah kebahagiaan itu muncul. Ketika bisa sanggup membantu mereka, kebahagiaan itulah yang muncul. Bukan hanya sekedar materi, tapi lebih dari itu. Kita mulai dari sebuah video dulu. Mudah-mudahan ini video yang pernah kami produksi di tahun, kalau tidak salah, 2018. Pernah enggak? Lagi geno anak kecil, tiba-tiba di belakang ada suara. Saya bukan tipe orang yang melankolis, yang penyedih. Tapi di situ hati saya hancur, saya ngerasa kayak diiris. di saat saya melihat anak kecil, ngerinduin sosok ayah, di saat dipeluk, enggak mau lepas. Dan ini anak-anak juga. Matanya pun kosong. Mereka adalah korban paling nyata, yang merasakan dampak paling beratnya. Dulu ya, kalau bicara soal perang, lihat di TV, hanya secara visual atau tulisan gitu ya. Ya, sedih. Cuman, enggak pernah tahu dan enggak pernah bisa. Coba bayangin deh, kita kehilangan anggota keluarga, ada yang meninggal, kita stres, kita depresi. Kita kehilangan rumah, kita stres, kita depresi. Kita mengalami kemiskinan, kurang makan, kita pasti stres depresi. Jadi, semua hal yang bikin manusia tertekan, bikin manusia sedih, kenak ke mereka sekaligus. Saya terharu juga, di mana mereka di saat kesulitan seperti itu, masih berusaha menjamu kita dengan seadanya. Minum teh, walaupun sedikit teh pahit, minum bareng-bareng. Cuman, sedikit. Waktu ada salah satu, butuh sesuatu, jadi mereka tuh masih, apa yang mereka punya tuh, yang mereka ambil dari kantongnya, kayak nih, saya enggak haus pikir, di saat susah aja, mereka masih mau ngebantu. Jadi, kalau kita lihat di perbatasan, gue menyadari bahwa, bisa dibilang ini nerakanya dunia. Mau makan, enggak ada makanan. misalnya pun punya uang, enggak ada yang jual di situ. Dan gue tahu, akhirnya di sini, di mana, perang tuh adalah kejahatan besar. Dan diamnya kita, ketidakpedulian kita, termasuk kejahatan juga. Dari semua anak-anak yang gue temuin, semuanya mebekas. seandainya, gue punya super power, gue mau nolong mereka semua. Gue bikin mereka semua bareng. ambil peran, walaupun sedikit, jangan cuma diem. Doakan tuh harus. Donasi kepedulian harus wajib. Jangan pernah minder, bahwa kita enggak bisa ngebantu orang. Sesedikit mungkin, lakuin. Di sini, hati gue terbuka, pikiran gue terbuka. Ada klep-klep, di otak, di hati gue, yang mungkin selama ini tertutup, kali ini terbuka. dunia ini enggak cuma ketawa ketiwi, ngobrol, hidup normal, ngeluh. Masih banyak yang jauh lebih sulit dibanding kita. Kita ini manusia, lakukan hal-hal yang, hal-hal kemanusiaan, biar Anda benar-benar jadi manusia. Gue, pingin banget untuk, bisa, terlibat dalam, kegiatan kemanusiaan, sama ACT, aksi cepat tanggap. Walaupun memang, gue enggak diizinin, gue mungkin bakal maksa. Gue bakal maksa. Gue bikin banget. Indonesia Dermawan, beri terbaik bangsaku. ACT, aksi cepat tanggap. Sebelum ke situ, sebelum ke sini, ini sekedar tadi ya, video yang kita dokumentasi, Fauzi, Pak Adila, atau yang biasa kita sebut beliau, Mas Oji, itu beliau turning point. Dia jadi peduli banget dengan kemanusiaan. Itu ketika kita ajak ke, menyaksikan langsung pengungsian di Suriah. Dan benar-benar hati beliau, benar-benar tergerak. Dari yang sebelumnya, ya begitulah, selengean gimana gitu ya. Tapi, begitu melihat langsung seperti apa, kondisi di sana, kesulitan-kesulitan di sana. Buka terus. Benar-benar ini, sampai sekarang nempel terus. Minta terus. Apalagi ini, apalagi ini. Begitu memang kalau namanya imunitas itu nagih. Nagih kebaikan, insya Allah. Oke. Ini sekedar ini aja, gambaran sedikit konsep aja. Mungkin akan cepat aja, nggak perlu terlalu dalam ya. Karena mungkin bisa jadi, teman-teman di sini kan backgroundnya juga beda-beda nih. Jadi mungkin bisa jadi, memang bukan di bidang komunikasi juga, tapi sekedar gambaran aja gitu. Mengapa kita berkomunikasi? Ada satu hal yang menarik yang pada saat pandemi kemarin di Belanda, yaitu dari komunitas Turki yang mensupport para pekerja medis di sana. Pada saat serangan COVID yang pertama, kalau nggak salahnya. Ini ada yang menarik nih. Dikutip dari Al-Quran, Al-Ma'idah ayat, 32, barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini yang menjadi dorongan kami juga. Bahwa dengan menyelamatkan satu saja, itu saja kita sudah dikasih reward sebegini besar. Kita sudah dianggap seperti menyelamatkan seluruh jiwa. Ini pun juga ada di, di kalimat sebelumnya di ayat ini, bahwa dengan membunuh satu jiwa, maka itu seolah-olah seperti membunuh seluruh umat manusia juga. Ini yang menjadi salah satu dasar kami, mengapa kami terus membantu manusia menyelamatkan agar mereka bisa terselamatkan hidupnya. Dari apapun yang menimpa mereka. yang kedua adalah ini. Ini adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang-orang adalah yang memiliki manfaat paling banyak bagi manusia lain. Pernah lebih seperti itulah maknanya. Ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini juga menjadi dorongan kepada kami, bahwa bagaimana agar hidup kita ini selalu bisa memberikan manfaat bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, ke siapapun. Siapapun, enggak harus bermilih. Misalnya kami muslim, tapi kita juga enggak harus, yang dibantu harus muslim. Semuanya yang butuh bantuan kami akan bantu. Kenapa? Karena kita harus bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Kenapa? Karena kita biar bisa menjadi sebaik-baik manusia. Kalau kata Bang Oji tadi, agar kita ini manusia lakukan hal-hal kemanusiaan, ya kurang lebih sama. Kita harus memberikan itu. Kita harus memberikan menebar manfaat ke kiri, ke kanan, ke samping, ke depan, ke atas, ke belakang, dan sebagainya. Bukan hanya keluarga kita, terdekat kita, kerabat ini, tapi juga orang-orang sekitar kita, tetangga kita, orang-orang di nun jauh di sana, di seberang negeri. Itu yang memberikan motivasi. Itu kurang lebih. Terus sekarang, apa sih yang kita komunikasikan? Yang kita komunikasikan tentu sebagai lembaga kemanusiaan, kita yang pertama adalah kemanusiaan itu sendiri. Humanity. Humanity itu apa? Humanity itu kemanusiaan. dibolak-balik saja. Humanity itu banyak faktor, banyak aspek. Di sini, apa yang kita lakukan adalah tentang tentu ada juga bencana, bencana alam, maupun bencana alam, maupun bencana non-alam, juga konflik. Konflik-konflik itu antar negara, ataupun antar ini yang menimbulkan menimbulkan kehancuran, dan lain sebagainya. Juga mungkin juga kemiskinan, mungkin juga sosial, sosial gap yang kadang-kadang orang tidak peduli sama sekelilingnya, padahal kelilingnya butuh bantuan dia, dan sebagainya. Dan juga mungkin juga edukasional problem, dan juga health problem. Banyak sekali. Dan ini sudah sekedar contoh saja. Yang satu adalah humanity. Humanity itu seputar ini. Ini yang kami sampaikan. Ada hal-hal seperti ini, yuk kita bantu. Yang kedua, mekanisme cara bantu kita dengan apa? Salah satunya adalah dengan, yang kedua dengan filantropi tentunya. Sebenarnya filantropi, karena kami juga lembaga Islam, maka filantropinya adalah seputar filantropi Islam ya. Ada sodakoh, ada zakat, ada wakaf, dan juga ada kurban. Ini pun sudah sangat mencukupi dari apa yang ini. Jika orang benar-benar mau menjadi seorang dermawan di situ. Membahu-membahu bersama kami untuk bisa menyelamatkan orang-orang. Dengan sedekahnya, ataupun dengan zakatnya, zakat kan bedanya adalah wajib ya. Sementara ada wakaf, wakaf itu lebih ke infrastruktur, dan juga kalau kurban itu, ya itu, penyelamatan, kembalihan hewan ternak, itu pun juga distribusi ini. Nanti akan ada contoh-contoh video ini. Dan juga yang ketiga tentunya adalah volunteerism, karya lawanan. Nah, karya lawanan ini mencakup humanity volunteerism dan juga filantropi volunteerism. Humanity volunteerism itu seperti apa? Ya ini semua. Tapi jangan dipikir bahwa karya lawanan itu hanya orang-orang yang berada di lapangan, yang orang yang membantu, orang yang sigap kalau ada bencana, dan lain sebagainya. Enggak. Jangan berpikir seperti itu. Humanity volunteerism itu di sini sangat luas. Semua profesi yang ada di dunia ini, semuanya bisa menjadi relawan. contohnya di tempat kami, itu pun juga banyak sekali. Ada dokter, di tempat bencana, ada juga orang psikolog yang ketika ada bencana kadang-kadang mereka mentalnya down. Mereka juga butuh semacam trauma healing, sebagainya. Ada juga ada lagi guru. Semuanya banyak sekali yang bergabung kepada kami dengan profesi masing-masing. Banyak sekali. Safe. Kadang-kadang mereka juga bisa memasakkan pada orang-orang yang kesusahan ataupun memasakkan untuk pengungsi dan lain sebagainya. Dan juga filantropi volunteerism. Filantropi volunteerism itu ada orang yang memang menitipkan hartanya kepada kami langsung, tapi ada juga yang orang-orang luar, bukan istilahnya bukan termasuk dalam lembaga kami, tapi dia juga membantu agar orang-orang mau menyalurkan hartanya kepada lembaga kami agar kami bisa salurkan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Filantropi volunteerism. Itu pun juga lumayan ya. Ada macam-macam profesi juga. Bisa mereka sendiri, kadang-kadang malah bisa juga bukan ini. Kadang-kadang pebisnis ketika dia memiliki usaha, usaha dagang, kadang-kadang dari satu barang yang dia jual, misalnya satu, apa yang namanya ya, dia jual yang apalah gitu, minuman gitu, misalnya minuman yang harga 5 ribu, dari satu minuman itu 500-nya dipakai untuk sedekah gitu, untuk membantu sesama melalui ACT, misalnya seperti itu. Itu bisa juga seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ada tiga ini ya, tiga pokok yang kami suarakan di media, di media-media terkait dengan tiga ini. Terus yang terakhir adalah caranya bagaimana cara kita berkomunikasi. Cara ini ada sebenarnya cukup terbagi menjadi dua kalau di lembaga kami ya, di lembaga manusiaan ini. Ketika kita bicara tentang emergensi, emergensi itu adalah kondisi darurat, kondisi di mana tiba-tiba ada musibah besar. Contohnya mungkin Gempa Palu waktu itu terakhir ya, yang paling besar ya. Gempa Palu seperti itu. Atau apapun itu ya. Itu ketika terjadi seperti itu, maka karena memang Alhamdulillah ACT sudah terbangun sejak 17 tahun yang lalu, jadi namanya pun sudah cukup dikenal di masyarakat, maka menjadi tumpuan. Ketika kami hadir di sana, langsung membantu, sangat bisa jadi, bukan bisa dibilang mudah ya, bukan mudah, tapi lebih ke ada kemudahan lah. Ada kemudahan. Jadi kita istilahnya cuma tinggal riding the wave. Ini caranya ya. Ketika ada emergensi, kita riding the wave, karena kita sudah tahu yang penting kita hadir di sana. Ada empat ini ya. Yang pertama hadir ya, to be seen, itu menunjukkan bahwa kita memiliki brand presence di sana. Brand kita ada. Orang-orang yang membantu kita langsung siap-siaga, perilawan-perilawan kita langsung hadir di lapangan, langsung bisa membantu secepatnya. Karena kalau namanya bencana itu, ya secepatnya harus dibantu. Karena itu berhubungan dengan hidup otomatik. Kalau kita nggak bisa bantu cepat-cepat, mereka bisa langsung mati. Tapi kalau mereka dalam hitungan jam misalnya, kita sudah bisa sampai di sana, kita bisa membantu, insya Allah masih bisa terselamatkan. Nah, itu terus juga kita tentu akan mempublikasikan dan mendokumentasikannya. Ini terus di muat di media-media. Nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut. Jadi dari situ kan orang langsung tahu, oh ACT sudah ada di sana, kita bantu lewat ACT. Sesimpel itu. Terus yang kedua adalah, kita juga perlu menjaga agar momentum itu terus berjalan. Momentumnya terus berjalan. Jadi agak saja kayak ini, kayak orang yang sedang berselancar ini kan. Ini kan bener-bener momentum aja nih. Dia bisa ada di atas dan dia bisa menunggangi gelombang ini. Tentu juga dia harus mengatur momentumnya agar pas nih. Agar selalu posisinya di situ. Tidak lebih tinggi, tidak lebih bawah. Agar bisa lebih enak jalannya. Dan juga terus menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu maksudnya seperti apa? Kalau ayah telurnya selancar tahu lah, ini pasti butuh keseimbangan seperti ini. Tapi ketika kita bicara tentang emergency, keseimbangan seperti apa? Dari apa yang sudah langsung biasanya langsung membanjir apa yang disalurkan sama masyarakat kepada kita, dititipkan kepada kita, kami langsung segera salurkan agar bisa langsung terbantu. Kita bisa bikin shelter, kita bisa bantu medis, kita bisa bantu makanan yang sangat dibutuhkan dengan segera di sana. Dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang kebanyakan mereka langsung jadi pengungsi. Mereka tidak memiliki apa-apa. Tapi kita bisa bantu sesegera mungkin. Makanya ada keseimbangan di situ. Dan yang terakhir adalah achieving target. Maka kita pun bisa insya Allah bisa mendapatkan hasil yang ingin kita capai. Yang ingin kita capai apa? Tentunya ketika ada emergency, tentu kita bisa membantu seluas-luasnya orang-orang yang terdampak. Itu saja dulu. Targetnya bukan angka. Angka memang kalau di kami menjadi target, tapi lebih ke target bagaimana itu lebih terukur saja. Tapi di balik angka-angka itu, itu adalah manfaat yang bisa diraih sama orang-orang yang terbantu. Sebanyak-banyak orang ada di situ. Itu ya, kurang lebih. Kalau dari sisi emergensi. Yang kedua, dari sisi reguler. Ketika emergensi sudah lewat, biasanya orang tenderung turun. Oh sudah, kemarin sudah ada gempa. Kemarin sudah bantu kok. Ya sudah. Terus ada lagi kondisi-kondisi kemiskinan. Kayak misalnya terjadi di belahan seluruh dunia. Kemiskinan itu pun juga tidak akan. Oh ya, kan sudah bantu tetangga sebelah. Sudah cukup. Tapi padahal banyak sekali yang butuh di luar sana. Itu namanya kondisi reguler. Kondisi reguler ini tidak bisa riding the wave. Karena memang tidak ada wavenya. Maka kita perlu strategi yang lebih mendalam. Sedikit jabaran saja dari sini bahwa ini sebagaimana permukaan air. Ketika ada isu, isu itu terkait dengan permukaan air. Sebagai analogi saja. Analoginya bagaimana isu itu muncul ke permukaan atau tidak. Muncul ke permukaan itu seperti apa? Seperti misalnya dimuat di media masa di seluruh dunia. Atau paling tidak di satu negara. Di satu negara ini, kayak misalnya di Indonesia kemarin, kita lagi heboh dengan minyak goreng. Nah itu isunya muncul ke permukaan. Tapi itu tidak tahu. Isunya juga digoreng. Seperti itu. Kita berangkat dari isu dulu. Ketika kita bicara tentang reguler. Tentang apa isu itu? Apa yang terkait dengan isu itu? Orang-orang yang berdampaknya seperti apa? Dan sebagainya. Terus bagaimana gelombang tadi? Itu tadi ya. Saya jelaskan sebelumnya. Muncul di permukaan atau tidak? Kalau muncul di permukaan, akan lebih mudah bagi kita untuk tinggal membuat sebuah program atau membuat sebuah solusi dari situ. Tapi ketika itu tidak muncul ke permukaan, akan sangat berat untuk kita bisa ini. Butuh effort yang tinggi, butuh waktu yang panjang, dan juga butuh tenaga biaya yang besar. Dan itu kita tidak memungkinkan juga untuk bisa seperti itu. Maka kita juga harus pilih-pilih itu. Isu apa yang akan kita munculkan. Tentu juga harus berdasarkan dari kondisi-kondisi tadi. Dan juga momentum. Momentumnya seperti apa? Momentumnya apakah kapan ini? Yang paling tepat untuk ini seperti apa? Misalnya momentum cinta bangsa, cinta bangsa Indonesia ini seperti apa? Paling tentu momentumnya paling tinggi di 17 Agustus. Atau mungkin di 10 November atau di mana. Itu juga harus kita ukur. Kalau kita bicara reguler, kita kampanye reguler, kita harus ukur. Kita jangan sampai kita bicara tentang kemerdekaan Indonesia, tapi di Januari atau di mana. Tidak nyambung. Atau di Ramadan. Di bulan puasa. Ya bisa saja, tapi orang tidak ada yang ngomongin itu. Maka jadinya sayang sekali kalau misalnya malah kita lah jadinya buang-buang tenaga, buang-buang effort, buang-buang biaya, dan lain sebagainya. Lalu ide. Ide-nya pun juga seperti apa? Apakah ide ini bisa dimunculkan sebagai sebuah ide baru dari sebuah program? Atau mungkin idenya dari sisi marketing? Bagaimana cara menjualnya dengan cara yang sangat menarik? Tapi bisa juga ide ini dari sisi komunikasi. Komunikasi yang ini. Oh, idenya seperti ini. Kita bikin kampanye seperti ini. Tapi bisa juga gabungan. Bisa jadi program dan marketing atau bisa jadi program dan komunikasi yang kuat. Marketingnya tinggal jalanin, dan lain sebagainya. Itu bisa macam-macam. Terus juga dari stages-nya. Dari tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan sebuah kampanye itu tentu juga berbeda-beda. Ada yang memang, contoh kalau sebuah kampanye yang sudah dikenal. Maka dia cuma tinggal memetik saja. Ini kalau istilah, mungkin kalau ada beberapa yang marketing, mungkin sudah tahu ya ada istilah materi, teori ini, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Top of funnel itu kita benar-benar bicara tentang awareness. Kita cuma bicara lebih banyak bagaimana brand kita diketahui, bagaimana agar kampanye kita diketahui sebanyak mungkin orang. Harapannya adalah mereka bisa mendapatkan berpikir untuk menarik juga. Itu masuk ke dalam consideration. Masuk ke dalam MOVU. Lalu di akhir, kita harus berpikir bahwa mereka bisa konversi. Istilahnya bottom of funnel itu lebih ke udah mau langsung meluncur aja ke bawah. Menjadi sebuah konversi, menjadi sebuah sedekah, atau menjadi sebuah zakat, atau wakaf, dan lain sebagainya. Kalau dari kami. Ini teori-teori yang umum di marketing. Maaf, sebelumnya. karena waktu yang ini terbatas, mungkin bisa dipersingkat, Bapak. Oh, itu. Tadi saya nanya, Bapak. Siap, siap. Ya, maaf, Bapak. Ya, oke. Sampai jam berapa, Mbak, kalau boleh tahu? Mungkin bisa 5 menit lagi, Bapak. Kita siap lepaskan. 5 menit lagi, ya. Oke. Mungkin nanti secukupnya aja untuk contoh-contohnya. Ya, mungkin nanti kita bisa bahas di sesi diskusi, ya, Bapak. Oke, siap. Oke, saya lanjut lagi lagi untuk yang segmen. Kita pun juga, ini kayak sebesar bermain dengan segmen juga. Segmennya kita banyak mana? Ada islamis, ada rasionalis. Itu berbeda. Upper, lower class, urban, rural, young atau major, owner atau worker, dan sebagainya. Dan juga channel. Channelnya pun juga bisa macam-macam. Bisa digital atau konvensional. Bisa own, rent, atau paid. Atau juga bisa indoor, twist outdoor. Itu juga berbeda. Treatment-nya. Dan juga competition. Competition pun juga bisa beda-beda. Apakah ini sudah menjadi red ocean, atau masih menjadi blue ocean, atau juga kita menjadi pionir, atau kita challenger. Jadi sudah ada. Ini sekedar contoh aja. Creative Campaign berhubung waktunya terbatas. Ini yang pernah kami bikin untuk 76 tahun Indonesia Merdeka. Pendera putih berkibar disaantiru Indonesia. Apa ini pertanda menyerah kawan kesulitan? Seolah jalan kehidupan terkunci penyekatan. Hanya ada ratapan. Serasa tanpa harapan. Tapi ini bukanlah kita. Indonesia itu ada merahnya. Di dalam merah, ada keberanian hadapi segala ujian. Selalu timbul semangat mesti terus dipatahkan. Bahkan berabad penjajahan terus kita melawan. Teriakan asal dengan bambu luncing di tangan. Sekali lagi ku tegaskan, Indonesia itu ada merahnya. Ini bukan kita. Ini tak ada di kamus bangsa. Mana dahulu ada pekek merdeka atau mati? Mana sekarang ada rawi-rawi rantas malang-malang putung? Ini aibong Indonesia itu ada merahnya. Kita ini senasib sepenanggungan. Yang satu kalah, yang lain jangan menyerah. Semua harus bahu-membahu membantu saudara yang terpenjara oleh nasib buruknya. Mari bersatu bergerak bersama. Karena Indonesia itu merah putih. Oke, itu videonya. Dan ini juga ada beberapa poster digital ya. Misalnya pantang kibarkan bendera putih, Indonesia itu ada merahnya. Juga ada beberapa materi-materi yang lebih konversi. Seperti tadi ya. Merdeka, harta dari kerugian, tegakkan kemanusiaan. Dan lain sebagainya. Nah, cepat aja. Ini juga. Contoh lain kampanye-kampanye lain terkait dengan itu. Dulu kita pernah bikin kampanye bangkit bangsa ku. Untuk menyemangati kondisi Indonesia yang sangat terpuruk. Pada saat pandemi kemarin itu sudah banyak orang pesimis segala macam. Begitu pula dengan elemen-elemen ini sebagai contoh saja. Ada petani, ada pedagang, ada apa macam-macam ya. Contohnya seperti ini. Kita bikin iklannya. Ada petani yang tetap optimis, tetap tersenyum. Meskipun masalah membelit kemana-mana. Dia sulit berjalan. Dan juga kondisi-kondisi seperti ini. Dan juga ini kan misalnya uniknya caping, kopi khas petani Indonesia, plus beban berat di atasnya. Bebannya macam-macam. Ada lawan sempit, bubuk mahal, modal kecil, pacar klik, dan sebagainya. Nanti boleh kasih tahu saja kalau memang sudah selesai, saya akan berhentikan. Tapi saya lanjut saja terus dulu. Ini contoh lagi satu iklan bersama Angkat Indonesia. Alhamdulillah, kian hari pikiran semakin positif. Karena semakin banyak yang negatif. Tapi kondisi ekonomi terus turun, bikin tekanan darah naik. Pendapatan banyak yang anjlok. Sementara harga kebutuhan meroket. Tapi harapan selalu ada. Jika saya, kamu, semua bergerak bersama, maka Allah pun akan ubah keadaan kita menjadi lebih baik sesuai fitrahnya. Ayo, bersama Angkat Indonesia menuju derajat yang sesungguhnya. Bersama Aksi Cepat Tanggap. Oke, terima kasih Bapak. Maaf sekali ini waktunya sudah. Terima kasih Bapak atas penjelasan mengenai topik yang pertama ini yang mungkin secara konkret teraplikasikan di bidang kemanusiaan nih Bapak. Satu kalimat tadi yang saya garis bawahi dari Bapak yaitu ketika kita sanggup untuk membantu, disitulah kita merasakan kebahagiaannya sebenarnya. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke tema yang kedua nih teman-teman, yaitu pemuda, pemimpin, dan pemimpin. Sekarang kita akan bahas bagaimana peran pemuda sebagai seorang pemimpin. Apakah pemuda Indonesia bisa atau mampu untuk menjadi seorang pemimpin dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Langsung saja kita ke pembicaraan kedua, yaitu Bapak Budi Antono. Kepada Bapak Budi Antono, waktu yang tepat kami bersilahkan. Terima kasih Mbak Anisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Mas Fajar, Ruti Anto sebagai pembicara. Luar biasa tadi, saya sampai terjumpa, luar biasa. Kemudian Mas Ami, Mas Timoti, Mas Prima, dan adik-adik semua yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kami memang diundang oleh Mas Nandang untuk jadi pembicara ini. Oke, saya memang kadang-kadang pembicara di kuliah umum ITB atau SMA, alumni SMA, atau yang lain-lain. Kalau untuk simposium Amerika-Eropa ini baru pertama kali. Ditampilkan, coba nampilkan saya. Kami dari BUMN, jadi topiknya masalah pemuda, pemimpi, dan pemimpin itu ya dari BUMN. Adik-adik tentu saja ada istilah milenial. Jadi, coba di lanjut. Jadi, sebelum saya mulai, ini resumen saya, saya itu lulus tahun 1992, kerja di KPC, Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur, kemudian 94 dan 98 adalah di Trumit Beton, anak pusat Semen Sibinong, zamannya Pak Hasim, kemudian di PT Pasir Keritama, Kuari Granit, dekat Singapura, kemudian di Lamar oleh Dahana, yaitu BUMN milik pemerintah. Saya gabung 1 September 1999. Awalnya GM, kemudian GM Quarry Construction, kemudian GM Mining Service Division. Dan pada tanggal 14 Januari 2024, saya dilantik menjadi Direktur Operasi. waktu itu belum ada istilah milenial, tapi saya dilantik itu saat saya umur 36 tahun, termasuk milenial dong. Kemudian kalau di BUMN, itu maksimal 2 periode, maksimal ya, jadi 2 x 5 tahun, 10 tahun. Ada yang setahun, ada yang berapa bulan, tapi paling banyak adalah 10 tahun. Maka saya 2014, saya pensiun dari Dahana. Kemudian saya mengembara, di Singapura, sebagai consulting untuk drilling blasting dan quarry development di tiga quarry granit. Kemudian saya dipanggil lagi oleh Kementerian BUMN untuk masuk Dahana lagi sebagai, Alhamdulillah, orang nomor 1. Sampai Agustus 2021 dan saya pensiun. Kemudian saya sekarang bekerja di advisor Nusa Halmahera Mineral, tambang emas underground di Halmahera. Dan saya dari dulu itu sebagai pengajar peledakan dari 96 sampai 2003. Selama 8 tahun, saya jadi pengajar peledakan untuk service blasting dan ekonomi blasting. Jadi waktu masih muda banget, saya sudah mengajar peledakan di Bandung. Lanjut. lanjut, Mbak. Ya. Jadi saya tampilkan adalah 10 orang-orang yang sangat luar biasa. Bukan yang, nah itu. Ada 10 milenial yang jadi direksi BUMN. Ya. Jadi ini saya ambil dari internet. Jadi memang Kementerian BUMN itu sudah menjadi apa namanya, fokus di milenial. Tahun ini adalah 5% untuk 2022, tetapi nanti untuk tahun depan adalah 10%. Jadi kalau adik-adik bergabung dengan Kementerian BUMN, itu bisa jadi direksi yang paling mudah. Karena teman-teman itu ada kemampuan. Misalkan ada alur bisnis perusahaan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Itu bisa jadi direksi milenial. Jadi 10 itu saya memang enggak kenal. Saya kenalnya dengan Pak Fadili Rahman. Itu dulu sekretaris khusus zamannya Wamen. Wamen Wakil Menteri BUMN namanya Pak Budi Gunadi Sadikin sebelum menjadi Menteri Kesehatan. Baik. Lanjut. Nah. Mengapa teman-teman milenial itu bisa jadi direksi BUMN yang sangat mudah? Konsepnya adalah akhlak. Itu core value-nya akhlak. A adalah amanah. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian harmonis. Saling menghargai peduli dan menghargai perbedaan. Jadi kalau adik-adik berdebat atau diskusi ya kita lihat itu sangat wajar kalau ada saling perbedaan. Kemudian loyal. berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau nasionalisme. Kemudian adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergi. Baik di dalam negeri ataupun luar negeri. ini konsep BUMN zamannya Pak Pak Erick Tohir. Lanjut. Tapi sebelumnya Dahana pun punya tujuh nilai budaya perusahaan. Tahun 2002 sampai lahirnya akhlak. Yaitu nasionalisme, kemimpinan dan profesionalisme, kemudian amanah dan pelayanan, inovasi dan keunggulan dan aliansi global. Lanjut. Kita mulai sedikit teori-teori karena perusahaan kan pengen setiap tahun revenue-nya meningkat, profit-nya meningkat, dan aset-nya meningkat. Istilahnya kalau pedagang awalnya jualan pisang goreng nanti ditambah lagi dengan nasi goreng, dilanjutkan lagi dengan gorengan, dilanjutkan dengan rokok atau minuman dan sebagainya. Kami sebagai direksi Dahana itu juga ada teori yaitu life cycle. Jadi awalnya NG-based, power gel itu dinamit, ship charge, kemudian dan 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 bag. Jadi apa namanya, kok bisnis Dahana adalah peledakan dan service untuk pertambangan. Kemudian jasa-jasanya dan nanti energetik material. dan Dahana itu ambisinya menjadi kiblat bahan peledak Indonesia. Ya. Lanjut. Lanjut, Mbak? Mas? Contohnya, untuk apa namanya, meningkatkan revenue, meningkatkan apa namanya, profit, itu harus ada roadmap perusahaan. Ada lagi strategi pengembangan. Kemudian target pertumbuhan. Ada lagi program investasi. Ujung-ujungnya adalah proyeksi laba rugi. Jangan sampai rugi. Nah, contohnya kalau untuk program investasi, ini yang baru saja yang update, yaitu pabrik ammonium nitrat. Contohnya itu. Itu Oktober 22, itu sudah diresmikan. Jadi, kira-kira berapa bulan lagi. Dahana itu sudah bercita-cita buat pabrik AN dari tahun 95, tetapi gagal terus. Sampai kemarin saya bisa berhasil menggunakan apa namanya, bersama dengan pupuk kautim mendirikan pabrik AN di Pontang. Kemudian pabrik element detonator. Itu sudah selesai, sudah diproduksi, kemudian pabrik emulsifier. Nah, dahana itu produksi bahan peledak untuk pertambangan dan bahan peledak untuk militer. Dahana membuat bom untuk Sukhoi, roket. Itu tidak ditonjolkan. Kita anula. Nah, salah satu komponen bom adalah fused bom. Nah, mungkin adik-adik yang kuliah di Amerika, mungkin tahu bahwa Amerika mengeluarkan catsa, yaitu countering Amerika advertises through sanction act. Jadi, melarang Indonesia mengimport dari Rusia, Korea Utara, dan Iran. Nah, pabrik fishpom itu dari Rusia. jadi, kita membuat sendiri pabrik fishpom di Subang itu dengan bersama dengan Bulgaria. Kemudian, pabrik filling bomb, itu sudah dicoba di Sukhoi, itu bisa memampu P100 live atau 100 kilo, ada yang 250 kilo, ini salah, yang 250, jadi P500 live, itu bisa luar biasa, kira-kira kalau P100 live, itu seluas lapangan bola. Adik-adik bisa bayangkan kalau P500 live, tapi tidak usah dianulang, ini hanya introduction untuk dahana. Kemudian, pabrik propelan. Adik-adik tahu bahwa peluru timahnya bisa melesat karena propelan atau mesiu, itu yang bisa melesat sampai 2 kilo, 5 kilo itu dari propelan. Dahana yang membuat propelan lagi dibuat. Kemudian, tahap kedua adalah roket. Tahu Amerika bisa meluncurkan shuttle space kemana-kemana, itu dari propelan. Dahana harus buat propelan. Ini adalah tugas dari pemerintah. Jadi, berat dahana karena memang harus mendukung alusista, alat utama sistem pertahanan Indonesia. Lanjut. Nah, yang tadi bilang bahwa meningkatkan revenue, meningkatkan profit, meningkatkan aset, dahana itu adalah tidak pernah dapat uang dari pemerintah. jadi harus berusaha agar efisien. Jadi, dengan efisien kita laba. Laba malah memberikan uang ke pemerintah, yaitu dalam bentuk dividen. Mungkin adik-adik tahu bahwa perusahaan-perusahaan seperti Garuda itu disuplai uang oleh pemerintah dan lain-lain. tetapi alhamdulillah tidak pernah dapat uang dari pemerintah. Jadi, how to increase profitability? Jadi, apa namanya untuk organisasi dulu, yaitu improve knowledge dan skill SDM. Kemudian alatnya, teknologinya, mau manual, semi-automatis, otomatis. Jadi, kalau sudah diperbaiki, nanti ada efisiensi prosesnya. Kalau efisiensi prosesnya adalah lower cycle time, jadi waktunya lebih cepat. Kalau waktunya lebih cepat, yaitu waktunya lebih singkat. Artinya konsumen happy dong, kalau misalkan bikin nasi goreng, kalau dulu setengah jam, itu sekarang bisa 5 menit. Jadi, konsumen happy. Atau bikin booster atau AN. Begitu konsumen happy, kita bisa meningkatkan revenue, karena konsumen-konsumen pada happy dengan dahana. Kemudian, yang internal process itu nanti juga menimbulkan lower cost. Jadi, cost-nya murah. meningkatkan revenue dan menurunkan cost menjadi meningkatkan profitability. Jadi, meningkatkan profit. Itu saja. Nah, ini saya mau menampilkan grafik, mungkin saya lama di sini ya, karena grafik itu adalah sejarah dahana. lanjut, Mbak. Ya, ini adalah fakta yang dari grafik batang adalah revenue dahana dari tahun 1994 sampai 2021. Saya dilantik direksi dahana adalah 2004, waktu saya berumur 36 tahun. Jadi, sama dong yang tadi dengan 10 direksi milenial. Saya nggak tahu mengapa kok saya dipilih menjadi Direktur Operasi Dahana. Saya nggak tahu. Mungkin karena saya waktu itu sudah terkenal mengajarin peledakan di Bandung. Ya, mungkin. Jadi, kemudian saya ikut kursus dan saya membuat skripsi yaitu bagaimana caranya membangun dahana tanpa uang. Itu luar biasa. Ada materinya, tapi kan nggak usah ditampilkan di sini. Waktu itu dahana bangkrut. Tahun 2000. Itu benar-benar bangkrut. Karena apa? Revenue-nya itu tidak sebanding dengan kos yang ditanggung oleh dahana. Jadi, kami menghadapi masa kebangkrutan dahana. Kemudian, saya dilantui menjadi direktur operasi. Kemudian, saya harus namanya direktur. Barang siapa jadi direktur, mati hidupnya perusahaan itu tergantung pada direkturnya. Waktu itu ada empat direksi dihidupnya, kemudian direktur keuangan, direktur operasi, dan direktur SDM. Saya direktur operasi. Direktur operasi yang berhubungan dengan konsumen. Profit center. Jadi, cari uang untuk dahana. Tadi sudah saya kemukakan bahwa sebelumnya adalah ada rekrutasi developing untuk HRD, SDM. kemudian merubah moto dahana. Kami waktu itu mencoba saya di dahana, kenapa semua tergantung kepada calon, middleman. Saya dari swasta, dari KPC, World Class Company, tambang batu barah. juga di Semen Cibino, swasta. Tidak masuk akal. Semuanya harus dengan calon. Kan harusnya ke pabrikan. Langsung beli bahan berbedak ke pabrikan. Waktu itu masih impor. Nah, kami mencoba membuat langsung ke pabrikan. Jadi, harganya, itu ada di materi saya, itu harganya lebih murah, term of payment-nya lebih panjang. Jadi, saya harus minta grace period 3 bulan, dan installment 6 bulan. Jadi, kita dahana beli, kemudian lunasnya itu 9 bulan. Padahal begitu barangnya sampai, langsung dijual, konsumen sudah ngasih uang ke dahana. Jadi, dengan begitu, cash flow dahana bisa baik. bisa menambah baik daripada yang kemarin 2000 kita mengalami kebangkrutan. Nah, itu juga salah satu yang membuat dahana hidup kembali. Kemudian, pada tahun 2004 pertengahan, saya juga heran kenapa kok dahana bekerjasama dengan company asing untuk bahan peledak di Kalimanta. Saya menyadarin, nggak mungkin dahana maju, nggak mungkin dahana pinter, kalau disusuin atau dinak bobokan oleh perusahaan asing. Nah, jadi, waktu itu saya diskusi sama Dirut, Direktur Keuangan dan Direktur SDM. Itu waktu itu seumurnya 36 tahun saya langsung. Saya bilang bahwa nggak mungkin kalau si perusahaan X masih bercokol di dahana, kita tidak akan maju, kita tidak akan berkembang, tidak akan luar biasa. Pokoknya kita harus putus dengan company asing. Langsung, Dirutnya memutahkan silahkan. Bapak yang tugasnya operasi mengumpulkan uang dari konsumen, terserah. Udah. Jadi, kita putus dengan company asing dan Bapak Ibu adik-adik bisa lihat grafiknya dari tahun 2004 sampai 2021 naik terus. Tadi saya bilang ada life cycle. yaitu seperti pedagang gorengan, pedagang nasi goreng, kita juga ada harus ada produk-produk yang dipasarkan ke konsumen. Jadi, banyak sekali. Ada booster, ada ansol, ada danfu, ada nonel, ada ng, ada emulsifier, dan sebagainya. itu. Jadi, ini bisa menjadi tonggak sejarah dahana. Waktu tahun 2019, saya mengeluarkan buku dahana dari nothing to be something. Kalau adik-adik ingin melihat buku, ingin membaca buku, saya ada berapa, ada 5 buku nanti kasih ke Pak Nandang. Pak Nandang itu anaknya kuliah di Inggris, kalau tidak salah. Jadi, kalau memang adik-adik ingin tahu sejarahnya dahana, itu tahun 2019, saya sudah bikin buku dahana from nothing to be something. Dan itu dipasarkan di Gramedia dan sudah habis. Saya mengoleksi ada 6, bolehlah 5 diambil teman-teman adik-adik dari Amerika, Eropa. Itu. Yang tadi, direksi milenial, itu pasti ada pertanyaan. Begitu direksi, itu adalah resign, jadi karyawan. Padahal, direksi milenial itu suatu-waktu bisa diberhentikan oleh menteri oleh pemegang saham. Jadi ada pertanyaan, Pak, kalau saya umurnya muda, diberhentikan oleh kementerian atau oleh pemegang saham, bagaimana? Dan kementerian, ya sudah, kamu tidak bisa jadi karyawan lagi, direksinya diganti, ya sudah. tetapi namanya emas adalah emas. Di comberan tetap emas. Di mana tetap emas. Jadi, teman-teman, teman-teman adik-adik itu, itu harus punya potensi. Jadi, kalau ada adik-adik punya potensi, itu harus ditonjolkan, harus ditekuni, dan harus disebarkan. Misalkan adik-adik pintar masak, oke, ditekuni, ditonjolkan, langsung disebarkan, atau dibikin rumah makan. Kalau kami, saya, itu dulu, sejak tahun 96, ngajar pedagang, terus-menerus. Saya belajar dari jurnal-jurnal dari Amerika. saya pernah belajar di Amerika, di ISEE, International Society of Explosive Engineers, tahun 2001. Mungkin adik-adik belum lahir. Itu juga harus ditekuni. Jadi, kalau tidak tidak confident, tidak ini susah kalau untuk melihat potensi-potensi, kita harus berlomba-lomba bersaing secara sehat. Kenapa harus disebarkan? Kalau saya mengajar peledakan, kenapa harus disebarkan? Agama saya mengajarkan bahwa barang siapa sudah meninggal, maka putuslah amal ibadah saya. Kecuali ada tiga, yaitu amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat belajarkan ke yang lain. Tidak usah. Bapak, unui izin mengingatkan waktunya tinggal lima menit lagi. Oke, Intinya itu. Jadi, harus disebarkan untuk apa namanya untuk kerasi muda. Lanjut. Lanjut? Ya. Nah. Belum. Sebelum. Oh, ya. Jadi, ini ada pengerakan itu saya dapat Revolusi Mental Award, kemudian untuk Dahana dan untuk kami, itu kategori The Best Leader Revolusi Mental atau Sekerja Terbaik. Kemudian CFR, yaitu PKBL. Jadi, Dahana itu sangat sosial banget. Juara di Subang, juara di Indonesia, untuk Dahana dan untuk Dirut. Kemudian ada lagi macam-macam. Ya. Lanjut. Yang tadi ada majalah itu. Nah. Tahun 2018, Dahana itu mendukin ranking 3 dari 119 BUMN. Jadi, namanya numbering, bukan dari value, tapi dari rasio-rasio. Dari ROI, ROA, EBITDA, EBITDA, debt to EBITDA, dan sebagainya. Dahana ranking 3 dari 119 Pertamina kalah, Mandiri kalah, PGN kalah, KI kalah. Jadi, benar-benar apa namanya, one spirit, one goal. Jadi, kita semuanya harus bersatu untuk mencetuskan Dahana sebagai kiblat eksplosif di Indonesia. Lanjut. Mungkin pada saat terima kasih itu tadi, Mbak. Bisa dilanjut, Mbak. Tolong operator ya, dilanjut, Mbak. Ya, itu tadi. Yang tadi. Terima kasih tuh. Nah, ini. Jadi, ini keluarga saya, satu istri, dua anak, bukan dua istri, satu anak, enggak ya, satu istri, dua anak. Yang pertama, anak perempuan, kuliah di Bolohna University di Itali, kemudian yang laki-laki kuliah di perminyakan ITB tingkat 3. kemudian yang di bawah saya kerja di NHM, underground, tambah emas, itu titrowongan, dalamnya adalah 300-400 meter. Jadi, safety-nya sangat luar biasa. Sekian, adik-adik mudah-mudahan bermanfaat. Saya berdoa semoga adik-adik bisa jadi top leader, bisa jadi Menteri, bisa jadi Presiden. Kami sudah tua, saya sudah hampir 56, jadi, memang harus mundur dan adik-adik yang tampil menjadi bintang. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Antonos atas pemoparannya. Jadi, menarik ya tadi konsep dari Cure Value dari BUMN yang dapat kita jadikan pelajaran ada akhlak ya Bapak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu juga ada tujuh nilai budaya perusahaan yang perlu kita garis bawahi teman-teman, yaitu nasionalisme, kepemimpinan, dan profesionalisme, amanah dan pelayanan, inovasi dan keunggulan, dan aliansi atau global. Dan model ini penting ya teman-teman untuk membentuk seseorang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Sekali lagi, terima kasih Bapak untuk penyampaian materinya serta sharing pengalamannya tadi sebagai pemimpin salah satu BUMN. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lagi kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu ada sesi diskusi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Pada sesi ini kita telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang pentingnya akan dijawab oleh teman-teman peserta kemudian akan ditanggapi oleh pembicara kita. Jadi teman-teman yang mau memberikan jawaban bisa langsung lewakan mikrofon dan berbicara atau bisa tulis jawabannya di kolom chat. Pertanyaan pertama untuk tema yang pertama. Tolong operator. operator, mungkin tolong bisa di share screen untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini ada seberapa penting creativity skill bagi anak muda di era sekarang. ini pertanyaan pertama untuk tema yang pertama teman-teman yaitu kreatif-fiktif ketika delusif menjadi solutif. Silahkan teman-teman yang ingin memberikan jawabannya bisa raise hand terlebih dahulu kemudian menyalakan mikrofon dan memperkenalkan diri. apakah teman-teman ada yang raise hand? Halo. Oke. Mungkin teman-teman semua dari saya dulu mungkin ya ini izin memberikan dapat mungkin ya pada Pak Budiantona dan juga Pak Wajar Sudianto kalau dari menurut saya mungkin untuk creativity skill ya bagian anak muda di era sekarang menurut saya itu penting banget karena kan tentunya dalam menurut segala sesuatu baik dari kemimpinan atau mungkin membuat segala project itu kan tentu diperlukan semacam hal ini ya kreativitas bagaimana kita seperti yang materi di bawah tadi mengubah dari suatu khayalan menjadi sebuah solusi kita untuk menyelesaikan suatu problem juga tentunya kita membutuh kreativitas ya bahwasannya memang apa namanya suatu permasalahan itu nggak bisa hanya diselesaikan dengan teori saja perlu juga banyak praktikal yang pentingnya itu membutuhkan kreativitas jadi bagi saya menurut saya untuk kreativitas skill ini bagian anak muda ini penting banget jadi berjalan dengan kemimpinan itu sendiri dua-duanya harus dioptimalkan lah sekiranya dengan mengikuti acara ini kira-kira itu sih Pak Budi Pak Fajar dari saya mungkin boleh menanggapi oke mungkin langsung bisa ditanggapi oleh oleh Bapak Fajar waktu ada tempat kalian bisa silahkan ya baik Alhamdulillah penting tentu saja kita bicara tentang kreativitas skill gitu kan kalau kita lihat dari kondisi sekarang saja kondisinya era sebelum sekarang ini adalah era informasi era informasi itu maknanya apa? maknanya adalah informasi itu yang mengejar kita bukan kita mencari informasi nah itu dilanjut dengan era digital era digital itu era informasi yang bertransformasi ke dalam hal-hal yang terkait dengan di sekitar kita gitu handphone dan lain sebagainya kalau zaman dulu istilahnya orang nyari konten nyari sebuah bukan konten maaf nyari sebuah referensi itu susah harus ke perpustakaan di perpustakaannya kalau sudah ini harus banyak sekali kendala-kendalanya belum pasti berjalan ke perpustakaannya mesti naik kendaraan dan lain sebagainya adanya memang cuma di situ bisa juga bertanya kepada orang-orang semacam kayak Pak Budiantono ini tapi kan susah ditemui beliau sibuk sekali nah makanya caranya gimana ya itu jaman dulu memang seperti itu tapi kalau sekarang di era informasi era digital ini penting sekali informasi-informasi itu yang datang kepada kita makanya terkait dengan kreativitas kreativitas skill bagaimana caranya kita mengkomunikasikan sesuatu hal itu semuanya dengan kreativitas semakin banjir informasi semakin orang tidak bisa melihat secara spesifik satu-satu dengan yang lain itu yang terjadi dalam iklan juga di kondisi sekarang banyak sekali kita tidak bisa mampu mengenali ini iklan apa ini iklan apa karena banyak sekali itu makanya butuh sebuah kreativitas makanya sekarang kalau dibilang ada istilah content is the king itu adalah kreativitas sebenarnya youtuber-youtuber kalau zaman era zaman dulu televisi bikin acara-acara sekarang sudah out of date sekarang orang membuat youtube menjadi sebuah salah satu kanal utama untuk mengkomunikasikan aktivitasnya dia skillnya dia apapun dan itu dengan cara yang paling kreatif yang dia bisa lakukan itu sih kurang lebih dari saya oke jadi di era informasi ini yang mana pada saat ini informasi yang mengejar kita ya bapak makanya itu penting untuk mengkomunikasikan segala hal dengan kreativitas terima kasih bapak atas tanggapannya kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua pertanyaan kedua yaitu visual design versus copywriting mana sih yang lebih penting teman-teman yang mau memberikan jawabannya bisa langsung raise hand atau langsung nyalakan mikrofonnya halo teman-teman kita tunggu jawaban dari teman-teman halo halo mungkin bisa dari saya halo ini dari siapa ya mungkin bisa perkenalkan diri dulu maaf sebelumnya karena gak bisa on camp karya-karya satu dan lain hal jadi perkenalkan Pak Fajar Pak Udi dan teman-teman sekalian saya Frederick dari sekarang domisinya di Rostov berkuliah di railway operation di Rostov State Transport University untuk tanggapan dari pertanyaan kedua ini mungkin saya terkaca dari pengalaman saya sebagai seorang apa ya bisa dibilang fotografer freelancer jadi menurut saya untuk porsi visual design dan copywriting ini lebih lebih penting ke copywriting karena dari copywriting itu sendiri kita bisa menyampaikan maksud dan pesan dari sebuah konten jadi jika cuma visual design aja yang ditampilkan maksudnya diperindah atau gimana gitu pesannya dan maksud yang bisa disampaikan oleh konten tersebut itu bisa bisa diinterpretasikan banyak gitu jadi nggak terpusat nggak direct pesannya nah gimana supaya konten itu bisa dimaknai dengan baik dengan tepat yaitu melalui copywriting jadi menurut saya mungkin copywriting itu lebih penting daripada visual design mungkin bisa ditanggapi lagi oleh Pak Pajar dan mungkin Pak Budi juga terima kasih oke mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Bapak Pajar ya karena lagi masih sekutar tema yang pertama untuk Bapak Pajar waktu dan tempat kami persilahkan baik ini sebenarnya kalau bagi kami terima kasih Mas Frederick atas tangkepannya tapi insya Allah ini ya kalau bagi kami yang bergerak di bidang komunikasi memang ini dua hal yang sebenarnya saling bertautan dan saling terintegrasi gitu ya jadi semuanya saling melengkapi jadi kalau memang dibilang penting mana itu kadang-kadang kita bilangnya tergantung itu tadi kondisi tergantung kondisi tergantung segmen tergantung apa terkadang kita munculkan copywritingnya lebih kuat dengan hanya tambahan visual tapi bisa juga visual yang jauh lebih kuat daripada copywritingnya ini sebagaimana dulu kan pernah ada apa itu a picture that tells a thousand words thousand words ya itu kan apa gambar yang berbicara seribu kata itu ada juga yang seperti itu kita bisa ketemu dengan visual yang sangat bagus semuanya juga akan bisa langsung paham dan bisa langsung mengerti apa yang dimaksud di komunikasi itu itu pun juga ini ya visual itu pun juga bahasanya lebih universal jadi semua bangsa semua ras bisa mengenalinya lebih mudah makanya kalau dalam signage-signage di jalanan rambu-rambu lalu lintas itu kan semuanya hampir sama semua seluruh dunia itu kenapa karena itu pakai visual visual langsung sangat mudah dimengerti coba kalau misalnya pakai bahasa Jerman tapi ditaroknya di Jakarta jadi agak lebih susah kalau copywriting harus sangat spesifik ke masing-masing kaum masing-masing bangsa meskipun semuanya tetap ada kekuatannya masing-masing masing-masing memiliki memiliki spesifik yang sangat kuat dan tergantung kebutuhan saja sebenarnya sih kalau bagi kami tergantung kebutuhan mana yang akan perlu dikuatkan dari situ tapi keduanya sih sangat diperlukan begitu kurang lebih oke jadi keduanya sangat penting Bapak ya sesuai dengan kebutuhan dia juga ada Bapak sempat beri statement bahwa gambar itu berbicara dengan seribu kata jadi visualnya juga sangat penting oke kedua pertanyaan tadi telah dijawab oleh teman-teman dan juga ditanggapi oleh pembicara kita kita lanjut ke sesi diskusi tema yang kedua yaitu pemuda pemimpi dan pemimpin pertanyaan pertama untuk tema yang kedua yaitu pemimpin yang idealis atau pemimpin yang realistis nih waduh pertanyaannya keren banget nih mungkin dari sini teman-teman yang mau memberikan jawabannya bisa langsung raise hand atau open mic-nya lebih dahulu ini ada sudah yang raise hand ya ada dari Mas Jeremy oke mungkin Mas Jeremy bisa langsung open mic-nya ya Mas terima kasih Mbak Nisha teman-teman semua terima kasih juga Pak Fajar Pak Budi telah berkenan hadir pada acara hari ini mungkin sekedar memberikan tanggapan dari saya ya terkait dengan dua tipe pemimpin ini yang pastinya teman-teman semua saya yakin juga punya pengalaman kemimpinan dan termasuk dalam kehidupan sehari-hari kan kita memimpin diri sendiri seperti itu untuk kata idealis dan realistis sepertinya sama-sama penting ya mungkin agak bingung menjawabnya tapi yang jelas saya setuju yang disampaikan terutama oleh Pak Budi di awal memang kita mencoba untuk mengambil resiko dan apa yang telah Pak Budi lakukan misalnya di Dahana itu misalnya tidak bergantung pada penanaman modal negara tidak bergantung oleh asing bagaimana bisa mengambil resiko terus berinovasi dalam bisnis dan semua potensi itu harus ditekuni kemudian ditonjolkan disebarkan dan itu semua yang dilakukan oleh pemimpin yang realistis dan juga pastinya kan ada idealisme yang dipegang dan idealisme yang dipegang tadi yang seperti Pak Budi sampaikan misalnya yang saya tangkap bagaimana untuk terus bisa konsisten mengenai apa yang telah dimulai misalnya pada saat itu Pak Budi mengajar dan tetap konsisten terus mengajarkan gitu ya Pak ya jadi secara umum menurut saya pribadi sama-sama penting bagaimana pemimpinnya bisa memegang idealismenya tapi secara realistis bisa konsisten untuk terus-menerus menjalankan visi dan misinya mungkin itu sekian dari saya terima kasih mungkin bisa ditanggapi oke mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Budi Antono oke terima kasih luar biasa Pak Jeremy Sintong jadi kadang-kadang dua-duanya penting tapi cenderung ke realistis saja contohnya kalau kita nikah gitu ada suami istri nggak mungkin menang-menangan ya kan nggak mungkin menang-menangan kita cari cari apa namanya kesepakatan gitu kan nggak mungkin dialis pokoknya saya maunya kayak gini loh kan istrinya saya maunya kayak gini ya nggak bisa nggak bisa nanti berentekar terus ya nah jadi benar Pak Jeremy realistis jadi kalau misalkan menuju ke dahana kiblat eksplosif Indonesia harus bertahap harus ada inovasi harus ada jadi nggak mungkin pokoknya harus sekarang idealis harus ya nggak mungkin gitu ya tetapi ada idealisme contoh kalau kerjasama dengan supplier disogok nggak mau no way gitu kan fraud nggak mau gitu loh ya jadi tapi tetap harus ada realistis gitu tapi idealisnya ada juga gitu loh contohnya kalau misalkan kerjasama dengan company asing dalam bidang bahan pedag loh kok tahun-tahun lalu kok apa namanya musah asing kok dikitedahana dikitedahana mendingan putus dong ya gitu loh jadi ada idealisme juga gitu kan nggak mungkin dong dahana sebagai sebagai apa namanya di under pressure nggak mungkin jadi kita harus harus seperti air yang mengalir gitu ya jangan jangan melawan terus capek kalau idealisme juga kadang-kadang kadang-kadang cepat di cepat dipecat Pak gitu adik-adik jadi kita harus tahu situasi dan kondisi ya jadi kadang-kadang realistis kadang-kadang idealisme itu penting juga kita harus punya prinsip ya jadi intinya intinya core value BUMN itu dicalankan gitu nggak korupsi nggak fraud dan sebagainya bener terima kasih terima kasih Pak Jeremy Sintong terima kasih terima kasih Bapak atas tanggapannya jadi ini lebih harus seperti kayak air gitu ya Bapak harus tahu kondisi dimana kita bisa realistis dan dimana juga kita bisa idealis mungkin dari Bapak Pajar apakah ingin menanggapi dari pertanyaan ini soalnya penanyaannya menarik ya mungkin dikit saja karena sudah ditanggapi sama Pak Budi dengan sangat bagus sama kurang lebihnya sih setuju ya bahwa kita kalau Pak Budi tadi menyampaikan bahwa kita harus bisa seperti air air itu kan kadang-kadang bisa bergolak kadang-kadang bisa tenang gitu jadi memang pada saat dimana kita ada sebuah ancaman atau sebuah sesuatu yang menantang prinsip-prinsip kita maka kita tegakkan idealisme kita tapi ketika hal-hal lain yang sifatnya lebih rasional lebih keseharian lebih butuh komunikasi yang baik dan sebagainya kita tentu harus bisa bersikap realistis juga jangan sampai dalam kondisi yang tidak tepat idealisme kita justru bisa mencederai orang-orang di sekitar kita ataupun dengan mitra kita kurang lebih seperti itu terima kasih Bapak Fajar atas tanggapannya kurang lebih sama tadi ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua pertanyaan kedua yaitu dari core value akhlak poin apa yang paling penting dimiliki oleh seorang pemimpin mungkin teman-teman yang ingin berikan jawabannya bisa langsung open mikrofonnya akhlak tadi ini core value dari BUMN kita apakah teman-teman ada ingin memberikan jawabannya sudah ada yang resen atas nama Mas Timothy mungkin bisa langsung menanggapi oke ya terima kasih Mbak Aditya untuk atas kesempatannya ya seperti yang kalian tahu saya Timothy Aditya Sutardio biasa dipanggil Timi untuk terima kasih juga atas yang terhormat Bapak Budi Antono dan juga Bapak Fajar Rusdianto atas materi yang telah disampaikan untuk jawaban saya sih menurut saya semuanya penting sih kalau dari aku gitu dari amanah kompeten harmonis terus loyal terus adaptif dan kolaboratif tapi kalau misalnya harus benar-benar pilih satu aku sih lebih pilih kolaboratif karena kalau dari aku sih pemimpin itu kan kayak pemimpin suatu tim kan gitu aku itu salah satu hal yang paling penting dari satu tim itu kayak dapat bekerjasama satu dengan yang lain gitu buat apa kita ada kita skill individu tinggi gitu tapi kita nggak bisa kayak bekerjasama satu dengan yang lain pasti kayak berantakan dong akhirnya gitu terus aku itu dari kolaboratif itu kayak bisa nyeba jadi ini sih jadi harmonis lah jadi loyal lah jadi kompeten lah karena kan diajain satu dengan yang lain kan itu sih dari aku Mbak Anisha mungkin dari Bapak Budi Andono ataupun dan atau Bapak Fajar Ujian itu bisa ditanggepi oke mungkin kita langsung ke Bapak Budi Andono terlebih dahulu ya mungkin Bapak bisa langsung menanggapi dari jawaban Mas Timi tadi makasih Mbak Anisha yang dijawab oleh Mas Timoti itu benar semuanya penting semuanya penting kalau misalkan Mas Timoti bilang lebih penting kolaboratif tapi amanahnya enggak korupsi enggak korupsi ya ya bubar perusahaan itu gitu loh jadi semuanya penting deh seperti kalau Corvely Udahana yang tujuh itu semuanya penting ingat dulu waktu SD itu ada di tembok-tembok ada tulisannya takwa cerdas terampil semuanya penting kalau takwa tapi enggak cerdas enggak terampil ya untuk kerja itu kan enggak bisa kalau takwa terampil tapi enggak cerdas ya enggak bisa dong pokoknya sama-sama pentingnya takwa cerdas terampil ahlak semuanya penting tujuh nilai budaya dahana semuanya penting jadi ya tapi kalau saya yang yang presentasinya itu lebih baik amanah jujur deh jujur itu nomor satu apapun 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 itu yang paling paling utama adalah kejujuran kalau misalkan kalau misalkan ada kompeten enggak pinter bisa dilatih kemudian harmonis ya kalau sudah pengalaman bertahun-tahun bisa harmonis loyal ya ada training-training dahana itu karyan baru itu dilatih di angkatan udara jadi kalau misalkan sudah sudah teritemen di dahana sebulan itu dilatih di angkatan udara jadi dahana itu dilahirkan oleh angkatan udara jadi dilatih oleh angkatan udara seperti seperti menwa seperti warmil jadi yang penting itu amanah kejujuran takwa gitu tapi semuanya penting yang yang perusahaannya paling agak tinggi adalah amanah ada kejujuran terima kasih oke jadi yang semuanya itu penting ya Bapak tapi yang paling penting adalah kejujuran atau amanah karena semuanya itu bisa dilatih ya Bapak oke mungkin Bapak Pajar ingin menanggapi dari pertanyaan ini mungkin sudah cukup ya karena oh sudah cukup oke setuju dengan Pak Budi tadi oke kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A karena ada keterbatasan waktu pada sesi ini kami akan hanya membatasi dua peserta yang bisa bertanya ya peserta bebas bertanya kepada pembicara sesuai dengan tema yang telah kita bahas tadi teman-teman bisa raise hand atau langsung chat di kolom chat kita ini ada pertanyaan sudah ada pertanyaan dari Mas Ami beliau bertanya dalam dunia politik Indonesia bagaimana peran pemuda seharusnya karena selama ini kalangan muda kurang tertarik ke dunia politik waduh terima kasih Mas Ami atas pertanyaannya mungkin ini pertanyaannya akan dijawab oleh Bapak Budi Antono ya mungkin Bapak Budi Antono bisa langsung jawab pertanyaan baik ini saya cerita di BUMN Mbak ya Mas May May Maulana ya direksi itu ada dua macam direksi yang garis tangan dan direksi yang campur tangan tau ya Mas May jadi direksi yang garis tangan adalah profesionalisme tapi kalau direksi yang campur tangan main politik-politikan itu susah bisa jadi direksi karena didukung disupport disanggah oleh orang lain gitu kan jadi saya nggak mau politikan di Indonesia tapi politik-politikan di BUMN ya jadi ada dua macam jadi adik-adik itu harus jadi direksi direksi yang garis tangan bukan direksi yang campur tangan ya meskipun saya tidak tahu apakah campur tangan ada berapa orang saya nggak tahu tapi saya pernah karena saya itu maaf saya 16 tahun jadi direksi jadi sudah tahu kesimpulannya adalah ada dua macam direksi direksi garis tangan direksi yang campur tangan jadi saya juga waktu mahasiswa juga nggak nggak tertarik masalah politik-politikan saya juga nggak nggak inilah kalau misalkan ada WA Group ya itu kan hanya untuk silaturahmi bercanda dan sebagainya kalau ada yang menyemet nyerempet-nyerempet itu juga pasti admin-nya melarang gitu loh jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Ami karena saya nggak nggak bisa tentang politik saya nggak nggak bisa dan nggak 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 interes lah masalah politik terima kasih oke terima kasih Bapak Budi atas jawabannya semoga ini menjawab ya pertanyaan dari Mas Awi tadi oke kita lanjut ke pertanyaan oh ini sudah ada yang ada ada Frederik mungkin kepada Mas Frederik bisa langsung open mikrofonnya oke mungkin pertanyaan saya bakal lebih ke Pak Fajar ya atau mungkin nanti kalau misalnya Pak Budi bisa menambahi silahkan dijawab jadi kan tadi saya melihat video-video yang ditampilkan oleh Pak Fajar dan saya juga udah apa ya udah kenal lumayan lama dengan ACT dan MRI gitu jadi mungkin untuk pertanyaan saya gimana sih teman-teman dari ACT dan MRI bisa apa ya menjawab segala tantangan yang ada di lapangan gitu kan bencana alam bencana kemanusiaan gak selalu terjadi di tempat-tempat yang gampang diraih gitu apakah memang teman-teman ACT dan MRI sudah terbiasa sehingga seperti gampang untuk menghadapi segala tantangan baik dari kendala tempat kendala personil kendala logistik atau mungkin ada memang kiat-kiat yang dilestarikan di lingkungan ACT dan MRI untuk bisa selalu sigap dalam menghadapi tantangan-tantangan ini gitu mungkin sekian Pak terima kasih terima kasih Mas Frederick atas pertanyaannya bisa langsung jawab oleh Bapak Fajar untuk Bapak Fajar mungkin bisa langsung jawab pertanyaan dari Mas Frederick tadi baik Mas Frederick terima kasih pertanyaannya sebenarnya gampang ya kalau dari kita itu nama aksi cepat tanggap itu ada kata cepat di tengahnya jadi memang itu yang menjadi salah satu keunggulan dan juga moto bagi kami gitu bagaimana itu bisa menjadi sebuah jiwa bagaimana kita memang mau gak mau sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi menolong orang itu harus cepat gitu kayak misalnya contohnya ketika kita di jalan ada tabrakan ya kita langsung berhenti kita langsung tolong gitu jangan kita tunggu oh nanti ada yang nolong jangan sampai berarti nanti ya gitu lah maksudnya mentalitas kita harus seperti itu dan itu adalah jiwa kerelawanan ya gitu mengenai mengapa kita selalu dimudahkan untuk bisa menolong orang-orang yang di tempat bencana yang di daerah terpencil ataupun memang bencana itu kan kebanyakan rata-rata akses putus gitu karena memang kalau dari kami sendiri Alhamdulillah sudah dibangun sekian lama jaringan jadi berdasarkan jaringan jadi kalau di ACT sendiri sekarang itu sudah ada hampir 100 cabang di Indonesia di semua provinsi ada dan juga di dunia juga ada beberapa ada satu di Gaza Palestina dan juga di Turki dan juga di beberapa yang sedang lagi dikembangkan di Afrika juga dan juga di Timur Tengah mungkin di Qatar atau di mana jangan lagi segera di itu itu dengan kehadiran jaringan-jaringan kami itu baik ACT maupun MRI itu kan sebenarnya bisa jadi satu orang merangkap dua jabatan kalau di dalam kami dia orang ACT tapi juga bisa berfungsi sebagai MRI tapi bisa juga ada yang MRI yang memang benar-benar terpisah karena dia memang hanya menikmati sebagai sebatas sebagai relawan aja itu selalu siap-siaga ketika ada bencana di mana pasti yang paling terdekat dulu yang akan mendatanginya lalu berkoordinasi dengan pusat agar bisa segera dilaksanakan arahan-arahannya seperti apa apa yang harus dilakukan dan sebagainya dan juga tentu ketika sebelum bencana itu terjadi kita pun juga sudah melakukan semacam pelatihan-pelatihan pelatihan-pelatihan dari sisi kebencanaan ataupun pelatihan-pelatihan dari sisi apapun dan juga makanya sangat penting dan sangat menarik ketika kita bisa mendapatkan sesi sharing seperti ini orang-orang yang memang seperti teman-teman yang ada di sini pun juga sangat mungkin untuk bisa menjadi anggota MRI agar ketika terjadi sesuatu apa yang bisa ini tidak ada masalah juga tidak harus bisa menolong dari sisi langsung tapi juga bisa melaporkan atau bisa juga dari sisi macam-macam itunya seperti itu jadi memang kuncinya adalah jaringan kuncinya jaringan dan kemitraan kalau misalnya di luar negeri kita tidak memiliki cabang atau tidak memiliki representatif maka kita memakai kemitraan kemitraan-kemitraan lembaga-lembaga lain di dunia itu juga insya Allah semuanya siap bekerjasama dengan lembaga sejenis kurang lebih seperti itu semoga menjawab oke Bapak terima kasih atas jawabannya jadi di ACT ini menolong harus cepat sesuai dengan namanya yaitu aksi cepat tanggap dan juga tadi berdasarkan jaringan-jaringan dan kemitraan maka ACT ini ketika ada bencana siap selalu untuk menolong ya Bapak oke ini karena waktunya ini masih banyak ternyata teman-teman kita akan buka mungkin dua lagi ya pertanyaan ini sudah ada yang raise hand atas nama Mas Timoti lagi oke untuk Mas Timoti bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ya sekali lagi terima kasih atas Mbak Anisha sudah memberikan saya untuk kesempatan untuk bertanya mungkin pertanyaan aku sih lebih ke Bapak Budi karena mungkin pertanyaan aku lebih relevan untuk dari topiknya Pak Budi mungkin aku mau bertanya kadang-kadang kita suka pasir sama orang tua kita punya suatu mimpi ternyata orang tua tidak begitu support sama mimpi kita bahkan menjelekkan kita kayak ala ini kamu bisa enggak terus juga kadang-kadang kan teman-teman kita juga kayak ada ada doubt untuk kita bisa enggak kamu master lulus nilainya bagus lulus tempat waktu bisa enggak mungkin dari Bapak Budi ataupun mungkin Bapak Fadja dari kita itu caranya seharusnya bagaimana untuk untuk membungkam apa sih peminja mereka yang kayak pesimistis gitu itu pertanyaan dari saya Pak Budi ataupun Pak Fadja oke terima kasih Mas Timoti atas pertanyaannya mungkin bisa langsung kita angkapi yang pertama oleh Bapak Budi Antono oke baik Mas Timoti memang saya sudah tua memang saya melihat bahwa anak-anak muda kalau dulu itu benar-benar itu sangat patuh dan hormat sama orang tua contohnya dulu ketika guru guru datang kita nonton sepeda kita nonton membuat tasnya guru nah sekarang sekarang nih murid itu di apa namanya di sentik di apa oleh guru langsung lapor ke polisi lapor ke orang tua dulu gak ada lapor ke orang tua lapor ke polisi karena udah tau lah bahwa guru itu nah gitu nah jadi apa namanya memang saya juga punya anak juga sering sering anak-anak itu sering apa ya kok beda dengan zaman dulu saya ya ya memang globalisasi ya mungkin ya gitu loh karena karena dulu itu apa namanya sangat-sangat patuh sangat kalau misalkan misalkan kalau makan gitu itu ya nunggu orang tua datang gitu loh sekarang kan bebas sih saya juga tidak masalahkan iya jadi memang apa ya saya saya sih apa namanya maklumin tapi ini karena orang tua yang memanjakan gitu loh dulu saya itu zaman SMP jualan es lilin ya kemudian kuliah ngajar les les privat karena tidak ada uang ya jadi istilahnya itu orang tua maklum nggak mungkin orang tua membanding-membandingkan saya dengan si A, si B, si C karena maklum begitu saya begitu saya dari orang tua memanjakan anaknya ya itu juga sering tapi saya juga nggak pernah membanding-bandingkan anak saya dengan orang lain sih jadi ya ya kalau orang tua bilang begitu ya ya nggak usah nggak usah dimasukin hati lah masih moti nggak usah nggak usah yaudah lah itu namanya dorongan semangat lah kita ambil positif thinking ya jangan diambil hati ya masih moti itu aja Pak makasih oke terima kasih Pak Budi atas jawabannya jadi orang tua dan lingkungan itu merupakan faktor yang penting ya Bapak untuk membentuk pribadi anak agar supaya jangan sampai meragukan dirinya sendiri oke mungkin Bapak Fajar ingin menganggapi tadi pertanyaan dari Mas Timati ya mungkin sedikit saja nambahin bahwa kalau saya bilang tadi ada generation gap kayak generation gap itu ya sebenarnya antara tua dan anak itu generation gap gitu cara bahasanya tentu berbeda karena dididik di era yang berbeda anaknya milenial bapaknya kolonial seperti itu kan ya pasti beda cara berpikirnya pun beda referensinya berbeda semuanya berbeda jadi ya bagaimana cara mengatasi perbedaan itu tentu ya dengan sebaik-baik komunikasi dan juga sebaik-baik kompromi gitu aja pasti kalau kalau disampaikan dengan baik pun insya Allah juga akan orang tua akan mengerti juga gitu bukan apa ya kalau di era sekarang itu udah jarang ya orang tua yang memaksa gitu ya bukan zamannya era si dilurbaya lagi gitu kan semuanya sudah harus bisa dibicarakan gitu gitu sih kurang lebih jadi ya saling saling bersikap dewasa kadang-kadang anaknya bisa lebih dewasa dari orang tuanya bisa aja gitu tapi ini aja siapa bagaimana agar kita menjalin komunikasi yang terbaik dengan orang tua kita meskipun orang tua jauh ya sekarang kalau dari teman-teman disini kan orang tua pada di tanah air belajarnya di luar negeri tapi bagaimana agar komunikasi itu tetap terjalin dengan baik dengan cara apapun media sudah sangat banyak sekarang itu aja sih kurang lebih kalau memasukkan dari saya oke terima kasih Bapak Fajar jadi komunikasi dan kompromi itu menjadi kunci penting ya untuk agar orang tua dan anak ini nggak ada ini apa saling keraguan gitu oke lanjut ini pertanyaan terakhir ya sudah ada Rima Desi Miletia yang menuliskan pertanyaannya di kolom chat kita izin bertanya dalam era digital sekarang ini bagaimana peran kreativitas ini bisa membantu atau bersaing di dunia yang serba teknologi ini oke ini pertanyaannya mungkin akan dijawab oleh Bapak Fajar oke kepada Bapak Fajar mungkin bisa langsung memberikan jawabannya ya teknologi digital sekarang memang tentu memudahkan ya memudahkan segala hal tapi juga terkadang menyulitkan beberapa hal juga gitu memudahkan dalam arti bahwa kita jadi lebih mudah mendapatkan informasi lebih mudah mendapatkan referensi lebih mudah mendapatkan apa hal-hal yang kita butuhkan belanja dan sebagainya gitu tapi di hal-hal lain kita juga kadang bingung gitu dengan dengan banyaknya apa yang ada di hadapan kita apa yang harus kita pilih dan sebagainya maka tentu ya itu apa bagaimana cara kita menimbang-nimbang yang terbaik tentu juga berdasarkan ini ya dengan berdasarkan referensi-referensi juga gitu ya dengan orang-orang yang apa yang kita percayai gitu ya tapi esensinya dimana ya maaf saya tadi agak sedikit luput dari ini apa pertanyaannya tadi Mbak Anisha boleh di sedikit diunang dalam era digital sekarang ini gimana peran kreativitas bisa membantu atau bersaing di dunia serba teknologi jadi peran kreativitas di Mbak kreativitasnya ya oke kalau dari sisi kreativitasnya sebenarnya mungkin kurang lebih gak terlalu jauh dengan yang kita saya sudah sampaikan di sesi pertanyaan awal tadi penting gitu kalau kita bicara tentang kreativitas karena kreativitas itu sebenarnya maknanya adalah kreatif itu adalah solusi gitu solusi dari sebuah permasalahan ketika ada masalah maka kita berpikir secara kreatif agar tercipta sebuah solusi nah itu yang membuat membuat kreativitas itu penting di dalam hal apapun gitu di zaman Belanda atau di zaman sekarang di era digital sekarang ini semuanya penting ya tentu dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya ya otomatis bagaimana cara kita mengasah kreativitas ya kita harus sebaik-baik mungkin sebanyak mungkin kita mendapatkan referensi sebanyak mungkin kita terus menggali apa ya kemampuan kita mengasah ide dan lain sebagainya ya memang tidak harus tidak harus bergerak di dunia kreativitas ya tapi semua kreativitas itu semua kalau bagi saya mencakup di seluruh bidang kreatif oh ini orang kreatif ini bukan ya enggak gitu kreatif itu semuanya di semua bidang membutuhkan kreativitas ya sebagai termasuk ya budang bidang kayak apa membuat sebuah hulu ledak dan lain sebagainya ya tadi bidangnya Pak Budi itu pun juga membuat diperlukan sebuah kreativitas yang tinggi gitu untuk bisa memberikan inovasi apalagi yang bisa diciptakan apalagi yang bisa dilakukan ke depannya bagi dari sisi ininya dari sisi marketingnya revenue-nya ataupun dari apapun kreatif oke terima kasih Bapak atas jawabannya jadi kreativitas ini penting ya teman-teman untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari gimana Pak? ya mohon maaf saya mesti izin ada keperluan oh oke Bapak mohon maaf saya izin untuk diri terlebih dahulu sebelum sesi berakhir terima kasih banyak atas ininya atas partisipasi semua peserta di sini Pak Budi dan juga Mbak Anisha dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa kami sebutkan semoga bisa memberikan manfaat yang banyak dan menginspirasi agar kita terus maju menuju Indonesia semakin maju amin terima kasih terima kasih Bapak atas waktunya oke ini ada satu pertanyaan yang menarik ini Bapak dari Mas Fais Arsyad ini pertanyaan terakhir teman-teman pertanyaannya adalah sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya membangun gagasan kepemimpinan muda oleh karena itu banyak anak muda yang dipromosikan menjadi komisaris staff khusus atau staff khusus dan lain-lain menurut Bapak apakah anak muda zaman sekarang memang sudah siap untuk menjadi posisi tersebut Bapak jika memang belum siap apa yang harus dilakukan oleh anak muda karena kalau kita lihat saat ini sebagai anak muda yang ada di posisi tersebut malah membuat katanya benar atau hanya sekedar ada saja mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Budi baik terima kasih Mas Fais ya memang saya melihat di UMN atau di Dahana sendiri memang harus ada harus ada speed up dari generasi muda kadang-kadang generasi muda itu ditampilkan jadi pemimpin tetapi kadang-kadang kurang pengalaman itu ya kalau jadi staff khusus dan sebagainya itu kan hanya menyarankan ngasih pandangan tentu saja itu kan yang dimintain bisa menolak bisa menerima kalau komisaris itu juga komisaris ya penting tapi kan karena laju bergeraknya perusahaan itu kan mayoritas karena direksi jadi yang penting itu milenial atau anak-anak muda yang jadi direksi nah tentu saja kalau ada anak muda yang jadi direksi itu pertama kali harus belajar baca undang-undang masalah perseroan undang-undang masalah BUMN jangan sampai salah ambil keputusan karena di BUMN salah ambil keputusan termasuk korupsi jadi ada tiga hal disebut korupsi mengambil uang kedua menguntungkan pihak lain menguntungkan pihak lain balesnya enggak tapi menguntungkan pihak lain atau salah prosedur jadi kalau misalkan adik-adik terjun ke BUMN itu baca dulu undang-undang masalah perseroan aturan tentang BUMN dan aturan-aturan seperti akhlak dan sebagainya itu harus dijalankan saya enggak tahu apakah caranya gimana latihannya untuk jadi dirut gimana saya pun pernah kan saya begitu pensiun berapa bulan kemudian ada ada laporan Bapak sih tidak melatih teman Bapak untuk menjadi direktur dan sebagainya saya bilang saya jadi direktur operasi pun tidak ada yang melatih waktu saya jadi direktur utama pun tidak ada yang melatih Amerika menjejakan kaki di bulan apa harus ada contoh kita berusaha sendiri inovasi sendiri dan sebagainya kalau di spekbola Ronaldo bisa pinter karena memang skillnya enggak bisa karena gimana jadi memang ada anak-anak muda yang jadi direksi jadi pemimpin kita lihat saja berapa tahan dia bisa bertahan kalau memang genetiknya pintar genetiknya pintar inovasi genetiknya pintar pintar apa namanya kompeten amanah itu pasti lama menjabat direksi itu tapi kalau misalkan begitu ditonjolkan menjadi direksi langsung berapa bulan kemudian tahun kemudian langsir berarti ini enggak kenapa sebelum jadi direksi kan dipilih dipilih ya sudah ini teori oke jadi direksi tapi ternyata waktu direksi kan bisa gagal bisa berhasil makanya tadi saya bilang direksi ada yang garis tangan ada yang campur tangan gitu loh jadi memang susah ya jadi intinya kita harus apa ya adik-adik di rumah aja adik-adik itu kalau di rumah mebersihkan tempat tidur apa enggak jangan-jangan suruh pembantu gitu kan selain itu juga tahulah gitu jadi kalau terampil biasanya terampil di rumah terampil di kerja gitu loh jadi itu harus ada zaman SD takwa cerdas terampil gitu jadi enggak mungkin enggak mungkin apa namanya dicetuskan jadi direksi tapi enggak ada kemampuan ya memang susah apa namanya susah untuk jadi jadi dipilih jadi direksi gitu loh ya kita nanti wait and see apakah bertahan lama atau bertahan sebentar saja gitu gitu mbak jadi enggak ada jawaban yang pasti ya pokoknya ya harus ya ya pokoknya niat nah niat imana akmalubi niat segala sesatunya tergantung niat ya kalau misalkan direksi niatnya membangun perusahaan insyaallah lancar tapi kalau direksi dalam hatinya mausutnya korupsi wah susah gitu imana akmalubi niat ya makasih oke terima kasih bapak budi atas jawabannya jadi ini ada kiat-kiat dari bapak ini ya untuk menjadi direksi atau komisaris kita tuh pertama-tama harus membaca undang-undang masalah perseruan dan BBMN ya bapak agar lebih siap untuk menjadi seorang pemimpin dan jangan sampai nanti kita malah salah langkah karena kita belum tahu ya bapak dan yang paling penting yaitu niat ya bapak ya tadi segala sesuatu itu berdasarkan niatnya kita niat untuk membangun Indonesia oke terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan kepada bapak bapak bicara ini yang sudah memberikan jawaban yang sangat insightful sekali buat kita semua ya sebelum menutup acara coaching session hari ini mungkin dari bapak budi bisa menyampaikan kata-kata penutup ini bapak untuk kami para generasi mudan iya jadi 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka ya adik-adik pasti berumur sekarang itu 20-an tahun kan ditambah 20 tahunan pas 2045 adik-adik menjadi umurnya kira-kira 45 dan itulah saat menjadi bintang harus harus apa namanya harus Indonesia bisa maju atau mundur tergantung dari adik-adik semuanya saya 2045 ya mungkin sudah pada umur 80 atau 75 ya sudah pikun ya saya sudah pikun Pak Nandang itu sudah pikun tapi adik-adik itu lagi luar biasa life begin at at 40 ya jadi saya saya ucapkan selamat kepada adik-adik semoga nanti bisa menjadi pemimpin Indonesia pemimpin BUMN pemimpin perusahaan swasta perusahaan keluarga itu terima kasih oke terima kasih Bapak atas kata-kata penutupnya semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua oke dan kita mohon untuk Bapak tetap berada di Zoom meeting ya karena nanti akan ada sesi penyerahan sertifikat dan jangan lupa teman-teman yang hadir disini untuk mengisi link absensi karena nanti dari link absensi tersebut teman-teman akan mendapatkan sertifikat sertifikat akan diberikan paling lambat H plus 7 acara oke sesi Q&A telah berakhir maka berakhir juga acara coaching session kita pada hari ini semoga apa yang kita dapat pada coaching session hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan saya Anisha Ducehyani dan saya kembalikan ke Mas Timotis laku Master of Ceremony terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik baik terima kasih banyak kepada Mbak Anisha yang telah menjadi moderato untuk acara coaching session pada hari ini serta yang terhormat Mas Pajar dan Mas Dudie yang telah memberikan materi bagi kita semua banyak banyak sekali yang kita banyak sekali poin yang menarik dari Mas Pajar dan Mas Dudie dari coaching session pada hari ini acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada pembicara hari ini oleh Mas Trima kepada yang terhormat Mas Trima waktu dan tempat kami persilahkan terdengar ya suara saya oke ya terima kasih Mas Timi terima kasih kesempatannya lalu izin saya menyampaikan Mas Bapak Budi dan juga Bapak Fajar Sdianto terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya atas kehadiran yang juga ingin telah mengulangkan waktunya agar bisa menjadi pembicara yang tadi Insya Allah tadi pembahasan dan juga sisi diskusinya sangat menarik ya dan harapannya ini bisa menjadi suatu kebermanfaatan bagi kita semua mungkin berikut boleh dari tim operator bisa di-share nah nah kira-kira ini ada suatu bentuk apresiasi Pak ada tenang-tenangan dari kami saya mengwakili dari PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa saya Gala 2022 ingin memberikan sertifikat kepada Bapak Budi Antono semoga dengan pemberian sertifikat ini dan juga acara ini bisa menjadi langkah awal untuk apa namanya kebersamaan kita juga selaturami kita sehingga kedepannya kita akan selalu bisa berkontak terus dan juga bisa diharapkan juga mungkin Pak Budi bisa hadir juga di acara tanggal 25-26 di acara main event kita mohon diterima Pak makasih Mas Prima atas sertifikatnya terima kasih luar biasa saya nanti dipajang di ruangan saya makasih mantap baik Pak terima kasih juga dan berikut juga ada untuk Bapak Fajar sedianto tapi mungkin kebetulan Bapak Fajar sudah di menurutkan diri karena ada suatu acara kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan lagi kepada Mas Prima baik terima kasih Mas Prima telah memberikan sertifikat kepada kedua pembicara kita pada hari ini kami dari Direkturat KAE Amerika Eropa sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada media partner kita yaitu Kamar Pelajar serta Radio MNC Trijaya serta kolaborator kita yaitu ACT Inisiatif Indonesia Konstantinesia serta Bus Fitur PPI Turki sekali lagi para hadirin diharapkan dapat follow Instagram dari Kamar Pelajar yaitu Radio MNC Trijaya yaitu at MNC Trijaya FM ACT yaitu at ACT Indonesia Inisiatif Indonesia yaitu at Inisiatif ID serta Bus Fitur PPI Turki yaitu Pusatstudy.PPI Turki Jangan lupa juga pada tanggal 21 Mei 2022 kita akan ada webinar Road to Saigala 2022 yang ketiga dan kami mengharapkan agar para hadir sekalian dapat hadir di webinar kita pada Sabtu nanti serta serta jangan lupa juga teman-teman untuk mengikuti acara Saigala kita baik di Facebook yaitu at PPIDK Amerok di Instagram juga sama at PPIDK Amerok serta at Saigala 2022 di Twitter yaitu at PPIDK Amerok di Youtube kita yaitu PPIDK Amerika Eropa serta website kita yaitu Amerok .ppi.id serta Spotify kita yaitu Podcast Amerok saya Timothy Aditya Sutantio selaku MC minta maaf jika ada kata-kata dan atau perbuatan yang kurang pantas dan saya izin undur diri dari acara ini kepada para hadir sekalian sampai ketemu di acara Saigala selanjutnya terima kasih terima kasih ya selis ya makasih ya sukses ya terima kasih Bapak atas mulia selamat menikmati